Di dalam medan perang tiga aliran bintang, di planet dengan kehidupan. Gerbang air surgawi terbuka, dan sepuluh orang keluar. Mereka mengenakan pakaian klanfu yang sama, tetapi ada satu orang yang tidak memiliki garis keturunan klanfu. Itu adalah Luan. Sepuluh orang itu pergi berperang lagi dan tiba di planet ini. Ini adalah planet dengan kehidupan yang belum mendapat kabar apapun, tapi bukan berarti belum diserang. Setelah diserang oleh spirit Rache, mereka harus melapor kembali ke markas. Biasanya, para raja surgawi dan para penggarap alam surgawi di setiap planet akan ditempatkan di markas besar, yang berarti tidak ada penggarap alam surgawi di planet ini. Untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dihancurkan oleh para penggarap alam surgawi dari Rasroh, para raja surgawi dan penggarap alam surgawi akan meninggalkan mekanisme atau formasi pertahanan yang kuat di planet ini sehingga informan dapat tinggal di sana untuk waktu yang lama. Jika diserang, mereka dapat melindungi diri dan segera berteleportasi ke markas. Oleh karena itu, planet-planet yang memiliki raja surgawi pasti dapat mengirimkan berita, namun planet-planet yang hanya memiliki para penggarap alam surgawi mungkin tidak dapat mengirimkan berita. Beberapa planet tidak memiliki penggarap alam surgawi yang kuat, dan meskipun mereka kuat, mereka masih perlu mempertimbangkan atributnya. Sangat mungkin pertahanan yang mereka bangun tidak akan mampu menahan serangan energi kematian. Karena itu, banyak planet yang keberadaannya tidak diketahui. Saat ini, 10 orang telah tiba di planet yang belum menerima kabar apapun. Bahkan jika formasi teleportasi dapat digunakan untuk merasakan apakah jalan menuju setiap planet masih ada, jumlah planetnya terlalu banyak. Bahkan jika banyak orang merasakannya, hanya 2 formasi teleportasi yang tersisa di setiap planet. Meskipun salah satu dari mereka pasti berlokasi di markas ras penguasa, jika ras roh tidak menyerang, markas besar tidak akan bisa merasakannya. Planet tempat 10 orang itu tiba adalah planet yang formasi teleportasinya masih utuh dan belum ada berita yang sampai ke markas. Karena formasi teleportasi masih utuh, 10 orang itu langsung diteleportasi ke markas ras penguasa. Setelah mereka muncul, semua orang terkejut, tapi kemudian mereka menghela nafas lega. Semuanya normal. 10 orang itu muncul di udara di tengah markas. Markas besarnya masih utuh, dan ada orang di mana-mana. Benar sekali, ras yang berkuasa di planet ini adalah ras manusia. Ketika 10 orang itu muncul, langsung ada orang yang terbang ke arah mereka. Ras yang berkuasa ini adalah milik klan Fu, jadi orang-orang di sini secara alami mengenali pakaian klan Fu. Klan Hachiko adalah pemimpin seluruh Star Reaver. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati klan Hachiko, terlebih lagi kepada kepala klan Hachiko, klan Fu. Terutama karena tidak ada ahli rilem Raja Surgawi di bintang ini. Setelah orang ini datang ke hadapan 10 orang tersebut, dia langsung membungku hormat dan berkata, Salam semuanya. Adakah yang bisa saya bantu untuk kedatangan Anda yang tiba-tiba? Perang terjadi terlalu tiba-tiba. Hanya orang-orang di markas besar sekutu yang mengetahui apa yang terjadi. Bintang-bintang lain tidak langsung mengetahuinya. Sebaliknya, Master Surgawi tingkat 8 dan binatang mistik tingkat 8 di markas besar pasukan sekutu harus segera menuju ke bintang mereka sendiri untuk menyampaikan pesan tersebut. Jika perang pecah di aliran bintang manapun, semua Master Surgawi tingkat 8 dan binatang mistik tingkat 8 dari aliran bintang itu akan segera kembali ke bintang mereka sendiri melalui susunan teleportasi. Namun, ini bukanlah yang pertama kalinya. Anggota klan Fu tidak menyangka bahwa mereka belum menerima kabar tersebut. Karena mereka ada di sini, mereka secara alami akan menjelaskan situasinya. Kapten klan Fu membuka mulutnya dan berkata, perang skala penuh kedua telah dimulai. Banyak bintang di aliran bintang ini telah diserang. Anda harus berhati-hati, untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah mengungsi dari sini dan bersembunyi. Selama mereka bergerak di bawah tanah, bahkan jika bintang mereka diserang, mereka akan mampu mempertahankan sebagian besar kekuatan dan jumlah mereka. Setelah mendengar ini, orang ini terkejut. Dia segera merespons dan pergi untuk mengatur agar semua orang mengungsi. Ketika perang antara dua galaksi dimulai, setiap ras yang berkuasa mempunyai rencana daruratnya sendiri. Mereka sudah berlatih berkali-kali. Setelah perintah terdengar tajam, semua orang di markas besar sekutu segera mengaktifkan susunan teleportasi dan bergerak dengan kecepatan penuh. Melihat tidak ada musuh di sini, sepuluh anggota klan Fu tidak akan tinggal lama. Pemimpin klan Fu segera membuka gerbang air surgawi. Namun, semuanya hanya kebetulan saja. Gemuruh. Tiba-tiba, suara tumpul terdengar, menyebabkan tanah markas besar sekutu bergetar hebat. Gerbang air surgawi telah dibuka. Sepuluh orang yang hendak masuk segera berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah barat. Di langit yang jauh, cahaya merah darah muncul tanpa peringatan apapun. Klan Roh. Kapten klan Fu mengerutkan kening dan tatapannya menjadi sangat tajam. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi serangan mendadak dari klan Roh. Berderak. Kapten klan Fu mengepalkan tangannya dengan erat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara pecah. Tanpa menoleh, dia berkata kepada sembilan orang di sekitarnya, sudah waktunya mulai bekerja. Kita harus memblokir musuh di luar kota dan memberi waktu bagi orang-orang di sini untuk mengungsi. Iya. Sembilan orang itu berteriak serempak. Setelah itu, sepuluh angka tersebut meledak secara eksplosif. Dalam sekejap, ruang di langit hancur total dan mereka terbang ke arah barat dengan kecepatan penuh. Ledakan. Ledakan akibat penerbangan dan kekacauan ruang di langit menyebabkan langit menjadi gelap. Suasana di kota langsung menjadi lebih berat. Ini jelas tidak sama dengan sebelumnya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, tidak semua orang mampu mencapai alam level 6. Ada banyak orang di markas besar pasukan sekutu yang bahkan tidak berada di alam level 6. Orang-orang ini memerlukan waktu untuk mengungsi. Terutama jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pejuang alam surga, di mata sepuluh anggota klanfu, bahkan jika orang-orang di kota sedang terburu-buru untuk mengungsi, tidak ada bedanya dengan berdiri diam. Dalam sekejap, sepuluh anggota klanfu bergegas keluar dari markas besar sekutu. Sepuluh anggota klanroh juga bergegas maju dengan kecepatan penuh. Jarak antara kedua pihak kurang dari 30 ribu kaki. Jika anggota klanroh dibiarkan mendekat, dampak pertempuran akan menyebabkan semua orang di kota dimusnahkan. Daripada membiarkan mereka menyerang, mereka lebih memilih mengambil inisiatif. Kapten klanfu segera memerintahkan, blokir mereka. Gemuruh. Dengan kekuatan gabungan dari sembilan orang, toren air surgawi langsung meledak. Itu mencakup area yang luas dan menyapu sepuluh anggota klanroh. Sepuluh anggota klanroh secara alami melihat sepuluh anggota klanfu muncul dari jauh. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan anggota klanfu di sini. Mereka secara alami tahu bahwa bintang kehidupan ini lebih penting dan kemungkinan besar untuk bertemu dengan klan Hachiko. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan klanfu terkuat. Namun, ketika sepuluh anggota klanfu menyerang dari jauh, hati mereka yang awalnya terkejut dan serius menjadi rileks. Alasannya sederhana. Kekuatan mereka tidak sekuat mereka, dan perbedaannya tidak kecil. Karena sepuluh anggota klanfu tidak berdiri dalam garis lurus seperti sepuluh anggota klanroh, meskipun sepuluh anggota klanroh yakin bahwa ada sepuluh anggota klanfu, mereka tidak dapat melakukannya. Melihat dengan jelas siapa yang menyerang dan siapa yang tidak. Dalam sekejap, toren air surgawi telah sepenuhnya memblokir sepuluh anggota klanfu. Bahkan jika salah satu dari mereka tidak menyerang, mereka tidak akan bisa merasakannya. Luan tidak menyerang. Selain itu, dia tidak akan menyerang sebelum orang-orang di kota itu mundur. Jika dia melakukannya, dia akan membeberkan identitasnya. Jika anggota klanroh dikejauhan mengetahui kehadirannya, mereka akan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak menyerang, pihak lain akan mengambil waktu mereka. Melihat toren air surgawi mendekat, sepuluh anggota klanroh melambat. Bagaimanapun, toren air surgawi klanfu sangat terkenal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka tidak bisa memasuki toren air surgawi. Sekalipun mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mau mengambil risiko seperti itu. Segera, sepuluh anggota klanroh menyerang. Di depan mereka masing-masing, binatang besar berwarna merah darah yang tingginya lebih dari 2.000 kaki muncul. Namun, semuanya berbeda. Mereka meraung dan menyerbu menuju toren air surgawi. Bukan karena klanroh tidak tahu cara menyerang dari jauh. Sebaliknya, serangan jarak jauh mereka sangatlah kuat. Namun, lebih mudah bagi mereka untuk mencapai hasil yang sama dengan lebih sedikit kelelahan. Namun, tujuan terpenting dalam sebuah pertempuran adalah menang dan bertahan hidup. Tidak perlu khawatir kelelahan dalam pertempuran. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bentrok hebat. Sepuluh binatang berwarna merah darah langsung menjatuhkan toren air surgawi yang mendekat. Toren air surgawi memercik ke segala arah. Mereka benar-benar berhasil menahannya. Bukan saja mereka tidak mundur, mereka bahkan tidak menghentikan langkah mereka dengan paksa. Sebaliknya, mereka terus maju ke depan. Gemuruh. Di bawah tabrakan pertama antara kedua belah pihak, kekuatan yang sangat kuat segera muncul keluar. Kekuatan tumbukan langsung masuk ke tanah. Selanjutnya, dengan cepat menyebar ke seluruh tanah dan meledak ke segala arah. Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia menyapu ke arah pinggir kota. Melihat ini, mata gelap Luan langsung terfokus. Upilnya yang berwarna merah darah muncul. Ledakan. Sosok Luan turun dengan cepat. Dia segera memasuki tanah. Kedua telapak tangannya mengarah ke depan. Kekuatan garis keturunan yang telah diaktifkan meledak. Di depannya, lapisan es hitam yang sangat besar muncul. 3532. Gemuruh. Dampak besarnya mendarat di es hitam. Es hitam itu setebal 3000 kaki, dan hanya bagian depan setebal 1000 kaki yang meledak. Bagian belakang 2000 kaki tidak pecah. Bagaimanapun, ini adalah dampak ledakan setelah melewati tanah. Itu bukan dampak utama ledakan, sehingga dampaknya tidak terlalu serius. Itu sepenuhnya terhalang oleh es hitam Luan. Meskipun es hitam tidak sepenuhnya pecah, hantaman dahsyatnya masih mendorong Luan mundur lebih dari 10.000 kaki. Ini berarti bahwa tanah dalam jarak 10.000 kaki telah hancur total, dan area yang terkena dampaknya melebihi 10.000 kaki. Yang lebih penting lagi, daerah yang terkena dampak bukan hanya bagian depannya saja. Dampak dari 19 prajurit atribut tertinggi dari kedua sisi meliputi kedua sisi kota. Dampak ledakannya masih berhasil mencapai kota. Gemuruh. Kota itu langsung meledak, dan tanahnya menjadi rapuh seperti lumpur. Itu diledakan hingga ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Kita harus tahu bahwa kota ini telah dimodifikasi oleh banyak generasi prajurit tingkat surga. Meski begitu, ia tidak bisa menahan serangan dari ultimate atribute warriors. Dalam ledakan tersebut, tidak ada yang selamat. Di markas besar, lebih dari 80 persen kota hancur total. Semua orang meninggal, termasuk guru surgawi tingkat 8. Kurang dari 20 persen tanah tidak meledak, dan terdapat retakan yang parah. 20 persen ini berada di kota di belakang Luan. Namun meski hancur, tidak banyak orang yang bisa bertahan. Terlebih lagi, pertempuran antara prajurit tingkat surga baru saja dimulai. Kecepatan mereka seolah-olah berhenti bergerak. Tidak pergi berarti kematian. Luan telah mencoba yang terbaik, tapi sia-sia. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka beruntung karena setengah dari mereka telah pergi melalui portal teleportasi. Sudah cukup baik bahwa setengah dari mereka selamat. Jika 10 orang dari klan Fu tidak datang, tidak ada seorang pun di markas yang akan selamat. Es hitam terjadi di bawah tanah, dan ada toren air surgawi yang besar di depan mereka. 10 anggota klan Roh yang jauh masih tidak menyadari keberadaan Luan atau es hitam. Mereka hanya memperhatikan toren air surgawi di depan mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan binatang buas mereka dan dengan paksa bergerak melawan toren air surgawi. Mengaum. Mengaum. 10 binatang berwarna merah darah meraum dengan ganas, dan kekuatan mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Mereka menggerakkan anggota tubuh mereka dan terus-menerus menyerang toren air surgawi dengan tangan dan kaki mereka. Mereka dengan kuat menolak kekuatan toren air surgawi, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Sungguh kekuatan yang luar biasa. 9 anggota klanfu terkejut. 10 anggota klanroh ini bahkan lebih kuat dari yang mereka temui sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? 9 anggota klanfu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan toren air surgawi, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Pembuluh darah di wajah mereka menonjol saat mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kota di belakang mereka telah hancur, jadi mereka tidak perlu melanjutkan. Menghindari. Kapten klanfu segera meraung. Segera, 10 anggota klanfu mundur dengan kecepatan tinggi, memisahkan jarak di antara mereka. Mereka juga sepenuhnya menyerah dalam mengendalikan toren air surgawi. Ledakan. Setelah toren air surgawi kehilangan dukungannya, ia tidak lagi dapat menandingi 10 raksasa berwarna darah. Itu langsung disebarkan oleh raksasa berwarna darah. Namun, justru karena perubahan momentum yang tiba-tiba inilah 10 individu rasroh merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas momentum mereka. Binatang berwarna darah itu kehilangan keseimbangannya, dan 10 individu rasroh juga kehilangan keseimbangan. Bahkan darah di tubuh mereka mulai bergejolak. Namun, ini hanyalah masalah kecil. Setelah menyerah dalam mengendalikan toren air surgawi, kekuatan dampak yang mengerikan segera melanda 10% terakhir kota. Toren air surgawi menelan seluruh kota. Tanah dan kota hancur total oleh toren air surgawi. Kapten klanfu memahami situasinya dengan baik. Dia berhasil menghindari serangan toren air surgawi dan raksasa berwarna darah yang kehilangan kendali. Dia terus-menerus memisahkan jarak di antara mereka, menjaga jarak 30 ribu kaki. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah 10 anggota klanfu sudah berpisah. Mereka tidak dapat berdiri bersama setelah melepaskan toren air surgawi untuk melawan raksasa berwarna darah. Jika tidak, raksasa berwarna darah itu akan bisa menemukan celah di antara mereka. Oleh karena itu, mereka harus segera berpisah. Begitu mereka berpisah, itu berarti kedua belah pihak bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Kota itu telah hancur. Anggota klanfu adalah orang-orang yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak akan terpengaruh oleh hilangnya kota mereka. Namun, hati mereka tidak stabil. Itu bukan karena kotanya, tapi karena Luan. Beberapa dari mereka sudah melirik Luan dari sudut mata mereka. Mereka ingin melihat, tetapi tidak berani menoleh. Mereka khawatir Rasro akan mengenali wajah Luan. Jika itu terjadi, hal yang sama akan terjadi lagi, dan 10 dari mereka harus mundur. Sejujurnya, meski mereka tidak sekuat musuh, mereka tidak ingin lari begitu melihat musuh. Kekuatan musuh tidak sampai pada titik di mana mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka juga ingin bertarung. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Penampilan Luan bukanlah yang terbaik. Kalaupun ada, tidak ada keistimewaan apapun. Namun, setiap anggota Rasroh telah melihat potret Luan berkali-kali. Perlombaan Roh telah meminta semua orang untuk mengingat penampilan Luan, menyebabkan mereka merasa mual. Bahkan jika Luan berubah menjadi abu, mereka masih akan mengenalinya. Luan. Itu pasti Luan. Mereka tidak menyangka keberuntungan mereka akan sebaik itu. Kapten dari Spirit Rache segera berbalik dan mengatakan sesuatu kepada dua orang di sampingnya. Adegan ini terlihat jelas oleh 10 anggota klanfu. Ini sudah berakhir. Persis sama seperti sebelumnya. Namun, sebelum Kapten Rasroh selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Orang yang berbicara tidak lain adalah Luan. Mereka tidak perlu memberitahuku. Suara Luan sangat keras dan jelas. Dia berbicara dari jarak 30 ribu kaki jauhnya. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika ada di antara kalian yang hilang, aku akan segera menghilang dari medan perang. Aku baru saja melakukannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, 10 anggota Spirit Rache sangat terkejut. Bahkan Kapten dari Spirit Rache berhenti di tengah kalimat dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Tidak hanya 10 anggota Rasroh, bahkan 9 anggota klanfu pun memandang Luan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka Luan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Luan sebenarnya mengancam anggota Spirit Rache. Namun, kebenarannya tidaklah salah. Luan bisa berteleportasi menjauh dari ruang yang kacau. Ini bukan lagi rahasia. Selama Luan ingin pergi, bahkan 10 dari mereka tidak dapat menangkap Luan, apalagi 10 orang ini. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aku akan melawanmu sampai akhir. Luan berbicara lagi dengan tenang. Apakah kamu ingin menangkapku atau membunuhku? Jangan berpikir untuk mengandalkan orang lain. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Petik 2. Petik 2. 10 anggota Spirit Rache terdiam. 9 anggota klanfu memandang Luan dengan kaget, tapi mereka dengan cepat menjadi tenang. Mereka mengambil nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat 10 anggota Spirit Rache. Kapten klanfu membuka mulutnya dan berteriak, Jika Anda meminta bala bantuan, kami juga dapat meminta bala bantuan. Jika waktunya tiba, tempat ini akan menjadi pertempuran yang kacau. Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Hanya kita berdua yang akan bertarung. Jika Anda punya nyali, jangan lari. Petik 2. Petik 2. 10 anggota Spirit Rache mengerutkan kening. 9 dari mereka menoleh untuk melihat Kapten di tengah. Mata sang Kapten dingin dan tajam. Setelah dua tarikan nafas, dia menarik nafas dalam-dalam. Ledakan. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi. Seketika, juba berwarna merah darah muncul di sekujur tubuhnya. Matanya diwarnai merah saat dia menatap 10 anggota klanfu. Itulah yang kamu katakan. Kapten dari Rasroh menunjuk ke 10 anggota klanfu dan berkata dengan dingin, Saya setuju dengan saran Anda. Saya juga berharap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Jangan mempermalukan klanfu. Seharusnya aku yang mengatakan ini padamu. Kapten klanfu tertawa dingin. Jangan lari seperti yang kamu lakukan dua bulan lalu. Petik dua petik dua. Gemuruh. Cahaya merah darah memenuhi langit. Air surgawi melonjak dengan cepat dari tanah, Menelan reruntuhan dan membentuk sebuah danau besar. Di tengah suara keras, kedua belah pihak saling berhadapan. Setelah Kapten klanfu berbicara, tidak ada yang bergerak. Tapi, dua napas kemudian, kedua belah pihak bergerak pada saat yang bersamaan. Ledakan. Sepuluh anggota rasroh meledak dengan energi dan menyerang sepuluh anggota klanfu. Sepanjang proses, jubah berwarna merah darah melekat pada mereka. Tak satupun dari mereka yang siap untuk pergi. Di sisi lain, sembilan anggota klanfu segera melepaskan air surgawi mereka dan bersiap menyerang. Luan tentu saja tidak akan pergi. Dia sudah mengaktifkan semua energi di tubuhnya, tapi dia sangat tenang. Dia tidak tegang sama sekali. Matanya tenang saat dia melihat sepuluh anggota spirit Rache yang menyerang ke arahnya. Dia bisa melihat bahwa setidaknya setengah dari musuh sedang menatapnya. Jelas sekali bahwa musuh bertekad untuk membunuhnya. Tentu saja, dia juga sama. 3.533 Ledakan. Sepuluh anggota klanroh menyerang ke depan dan melepaskan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Sembilan anggota klanfu mengeluarkan teknik rahasia air langit berbeda yang menciptakan ledakan keras di permukaan planet. Dalam sekejap, tanah yang sudah menjadi reruntuhan meledak sekali lagi. Seolah-olah planet ini akan ditembus. Sembilan anggota klanfu menyerang bersama. Namun, mereka tidak menggunakan skywater torrent. Faktanya, skywater torrent adalah teknik rahasia yang menghabiskan banyak energi. Tingkat konsumsinya adalah salah satu yang tertinggi di antara semua teknik rahasia air langit. Pertarungan dengan sepuluh anggota klanroh tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mereka harus menghemat energi. Kalau tidak, mereka akan kelelahan sampai mati. Sembilan anggota klanfu menggunakan dua teknik rahasia air langit yang berbeda. Empat dari kekuatan mereka membentuk binatang raksasa air langit sementara lima binatang raksasa air langit membentuk tubuh manusia besar dengan pedang besar di tangan mereka. Binatang raksasa air langit itu seperti harimau raksasa. Namun, mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan dan panjang 35 ribu kaki. Mereka bergegas ke depan lima raksasa menuju sepuluh anggota klanroh. Raksasa air langit mengikuti dari belakang. Tingginya 30 ribu kaki dan pedang besar di tangannya memiliki panjang 1.500 kaki. Permukaan pedang yang dibentuk oleh raksasa air langit memiliki kekuatan dan ketajaman yang tak terbayangkan. Sepuluh anggota klanroh juga menggunakan teknik kematian mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan klanfu, jadi mereka harus berhati-hati. Segera, sepuluh iblis darah meraung dan menyerang. Meskipun spesiesnya berbeda, ukurannya tidak lebih lemah dari teknik rahasia air langit. Dengan aura kematian dan alam niat yang kuat, mereka menyerang teknik rahasia air langit dengan keras. Kemudian, boom-boom-boom. Keempat harimau itu bentrok dengan teknik rahasia air langit dan empat teknik kematian. Tubuh besar kedua belah pihak bertabrakan. Yang mengejutkan sepuluh anggota klanroh adalah teknik rahasia air langit tidak segera dihancurkan. Itu benar, sepuluh dari mereka lebih kuat dari sembilan dari mereka. Terutama ketika mereka mengaktifkan Realm of the Demon Gods, kekuatan mereka jauh lebih tinggi. Secara logika, mereka seharusnya mampu menghancurkan teknik rahasia air langit secara instan. Bagi mereka, teknik rahasia air langit hanya dibentuk oleh air. Seberapa kuat mereka? Namun, kenyataannya benar-benar di luar dugaan mereka. Namun, tubuh keempat harimau itu bergetar hebat. Sepertiga dari tubuh mereka menyebabkan teknik rahasia air langit berhamburan keluar. Namun, harimau tersebut tidak merasakan sakit apapun. Mereka segera membuka mulut lebar-lebar dan menggigit tubuh iblis darah itu. Salah satu dari mereka bahkan menggigit leher iblis darah itu. Pada saat yang sama, ia mengangkat keempat lengannya yang tebal dan memeluk iblis darah itu dengan erat. Cakar harimaunya menusuk daging iblis darah itu. Meskipun tubuhnya terus-menerus didorong mundur, ia masih mampu memaksa iblis darah itu untuk melambat. Faktanya, ia bahkan mampu menghentikan iblis darah dalam jarak dekat. Pada saat ini, lima raksasa air surgawi tiba satu demi satu. Namun, yang mengejutkan sepuluh anggota Sukuro adalah lima raksasa air surgawi tidak menyerang enam iblis darah lainnya. Sebaliknya, mereka melompat dan mengangkat pedang mereka, menebas lima iblis darah yang ditahan oleh harimau raksasa. Situasi ini benar-benar di luar dugaan sepuluh pemuda rasroh. Sudah terlambat untuk bereaksi. Gemuruh. Bila raksasa itu menebas, baik raksasa yang dibentuk oleh air surgawi maupun pedang raksasa memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, Blutfin tidak terbentuk dari darah asli. Sebaliknya, itu terbentuk dari kuasa kematian. Oleh karena itu, pertahanannya tidak sekuat yang diharapkan. Dengan satu tebasan, Blutfin meledak. Sama seperti energi abadi, kekuatan kematian adalah atribut ekstrim yang sangat seimbang dalam semua aspek. Selain itu, ia dapat menekan atribut apapun di seluruh galaksi surgawi, sama seperti bagaimana energi abadi dapat menekan semua atribut di galaksi roh. Ledakan empat Blutfin menyebabkan keempat pemuda spirit Rache Gemetar. Mereka mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa mereka terluka oleh ledakan Blutfins. Selanjutnya ledakan terjadi tepat di depan mereka sehingga menyebabkan mereka terpaksa berhenti. Dampak ledakan juga mempengaruhi Blut iblis di sekitarnya. Namun, itu tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Meskipun sembilan anggota klanfu mampu berkonsentrasi untuk menghancurkan empat iblis darah, itu juga berarti bahwa enam iblis darah yang tersisa benar-benar tidak dapat dihentikan. Mereka meraung saat menyerang sembilan anggota klanfu. Sembilan anggota klanfu secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian mereka. Mereka menggunakan teknik rahasia air surgawi sambil mundur. Ini adalah salah satu strategi pertempuran dasar anggota klanfu. Menjaga jarak adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap anggota klanfu. Mereka tidak dapat melawan sepuluh Blutfins secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang baru saja diverifikasi oleh aliran air surgawi. Bahkan semburan air surgawi tidak mampu bertahan melawan iblis darah. Mereka harus berpisah dan menghancurkan Blutfins. Setelah berhasil menghancurkan empat Blutfins, sembilan anggota klanfu segera memutuskan hubungan mereka dengan sembilan teknik rahasia air surgawi. Mereka melepaskan teknik rahasia sekali lagi dan menyerang enam iblis darah. Namun, situasinya sangat berbahaya. Kenam iblis darah tidak terpengaruh oleh teknik rahasia air surgawi. Selanjutnya, mereka terus maju terus. Bahkan jika sembilan anggota klanfu dengan cepat melepaskan teknik rahasia mereka, masih akan sulit untuk bertahan melawan Blutfins. Selain itu, teknik rahasianya tidak dapat terbentuk sepenuhnya. Lagi pula, Blutfin terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Kenam iblis darah itu seperti bayangan di mata sembilan anggota rasroh. Dalam sekejap, sembilan anggota klanfu berada dalam bahaya. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mengaum. Mengaum. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di langit dan segera menyebar ke seluruh area. Sepuluh anggota spirit rache terkejut. Mereka segera mengangkat kepala dan memandang ke arah langit. Yang mereka lihat hanyalah cahaya pelangi yang bersinar terang di langit. Tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan. Lebih dari sepuluh megalosaurus dengan cepat terbentuk di langit. Setiap megalosaurus memiliki panjang lebih dari sepuluh ribu kaki. Mereka menukik turun dari langit dan menyerang sepuluh orang di belakang Blutfin. Teknik seribu naga. Di antara pelangi megalosaurus yang dibentuk oleh energi abadi, tulang naga emas masih bersinar terang. Sepuluh anggota spirit rache menyaksikan sepuluh megalosaurus menyerang mereka. Energi abadi di dalam diri mereka adalah energi yang paling mereka benci. Tentu saja, bagi masyarakat Sengoku, energi kematian juga merupakan energi yang paling mereka benci. Dari awal perang antara dua galaksi hingga sekarang, bahkan termasuk masa penyelidikan hampir 100 tahun sebelum perang, Rasroh belum pernah bertemu dengan siapapun dari alam abadi. Perang yang terjadi 13 ribu tahun lalu sudah lama berakhir. Spirit rache saat ini belum pernah melihat energi abadi sebelumnya. Namun, mereka mengenali energi abadi. Sekalipun mereka belum pernah melihatnya, mereka masih bisa mengenalinya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat energi abadi, mereka sangat gugup. Namun, mereka hanya merasa gugup. Area efek energi abadi yang dibentuk oleh Luan tidak terlalu menjadi ancaman. Sepuluh anggota spirit rache membuat pilihan yang sama. Mereka tidak mengubah arah para iblis darah untuk menghadapi ancaman di atas mereka. Mereka hanya perlu mengalihkan sebagian energinya untuk menyerang langit, dan ancaman di atas mereka akan dihilangkan. Memang benar demikian, Luan lebih lemah dari sepuluh anggota spirit rache. Selain itu, energinya dibagi menjadi sepuluh bagian, jadi ancamannya bahkan lebih kecil. Mereka bahkan tidak perlu membentuk teknik kematian. Sepuluh anggota rasroh melepaskan energi kematian mereka, membentuk sepuluh sinar cahaya berdarah yang kuat yang melesat ke arah sepuluh megalosaurus. Gemuruh. Setelah sembilan sinar energi abadi megalosaurus bertabrakan dengan cahaya berdarah, mereka meledak. Namun, yang mengejutkan sepuluh orang, tulang naga emas di energi abadi megalosaurus menghasilkan pertahanan dan kekuatan yang sangat kuat. Mereka hampir menghancurkan cahaya berdarah mereka. Untungnya, mereka sangat berhati-hati dan bersedia melepaskan lebih banyak energi kematian untuk melawan. Sepertinya mereka tidak bisa meremehkan tulang naga emas. Namun, hanya sembilan sinar energi abadi megalosaurus yang dihancurkan. Sinar ke-sepuluh energi abadi megalosaurus adalah megalosaurus terakhir yang terbentuk. Megalosaurus energi abadi juga yang menyerang anggota rasroh yang paling dekat dengan sepuluh anggota rasroh. Setelah bertabrakan dengan cahaya berdarah, ia tidak meledak. Sebaliknya, ia dengan paksa menerobos cahaya berdarah dan menyerang anggota rasroh di belakang iblis darah besar. Ketika ini terjadi, sepuluh anggota spirit raceh sangat terkejut. Sembilan anggota klanfu juga terkejut. Menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu, para anggota spirit raceh langsung tercengang. Setelah menjadi sasaran megalosaurus energi abadi, dia berada dalam posisi yang sangat canggung. Energi abadi megalosaurus telah melewati blutfin, dan blutfin memiliki momentum yang kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan dan memblokir energi abadi megalosaurus. Selain itu, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan iblis darah untuk menyerang energi abadi megalosaurus. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan iblis darah akan mempengaruhi aliran darah di tubuhnya. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan lagi untuk melawan. Dia hanya punya dua pilihan. Dia bisa saja terkena langsung oleh energi abadi megalosaurus atau menyerah dalam mengendalikan iblis darah. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya untuk melawan. Terkena langsung oleh energi abadi megalosaurus juga akan menyebabkan iblis darah kehilangan kendali. Sebagai perbandingan, anggota spirit raceh pasti akan memilih yang terakhir. Bahkan jika memotong iblis darah akan menyebabkan aliran darah di tubuhnya menjadi kacau, dia tidak akan mau menyerahkan kekuatannya. Menang adalah hal yang paling penting. Bang! Anggota spirit raceh segera memutuskan hubungannya dengan blood fins. Segera, darah di tubuhnya melonjak dengan liar. Setegup darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan menatap lekat-lekat ke megalosaurus energi abadi di atasnya. Meskipun dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan bagaimana sembilan anggota lainnya bisa menembus energi abadi megalosaurus sementara dialah satu-satunya yang tidak bisa menembus megalosaurus. Biarpun dia yang terlemah, seharusnya tidak demikian. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mengambil nyawa megalosaurus energi abadi. 3534 Karena dampak dari sembilan naga kiabadi dan kekuatan kematian, langit dipenuhi dengan cahaya kiabadi berwarna pelangi yang mempesona dan kekuatan kematian berwarna darah, menghalangi pandangan seseorang dan membuat mustahil untuk melihat apapun yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa mengganggu situasi di tepi jurang, atau mereka harus menyerah dalam mengendalikan blood bis. Megalosaurus hanya memiliki panjang seribu kaki, dan mereka tidak tahu mengapa orang-orang di tepinya tidak menghancurkannya. Mereka hanya merasa tidak puas. Sembilan anggota sukuroh semuanya berpikir bahwa orang ini ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan yang cukup, yang menyebabkan situasi saat ini. Namun, hanya orang-orang di ujung tanduk yang mengetahui kebenarannya. Ha! Dia dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan kematian di tubuhnya. Dalam sekejap, dia melayangkan pukulan ke arah Megalosaurus yang turun dari langit. Pukulan ini sangat kuat, tetapi untuk mencegah pergolakan darah di tubuhnya semakin parah, dia tidak menggunakan kekuatan kematian. Jika tidak, dia harus mengaktifkan kekuatan kematian di tubuhnya dengan paksa untuk melawan darah yang mengalir di tubuhnya. Meski begitu, pukulan kekuatan murni ini cukup untuk menghancurkan Megalosaurus yang panjangnya hanya seribu kaki. Lampu merah darah di sekelilingnya melonjak ke langit dan bertabrakan dengan Megalosaurus. Ledakan Di bawah kekuatan yang kuat, Megalosaurus meledak. Namun, lampu merah darah juga meledak, yang berarti kedua belah pihak seimbang dan tidak mudah menghancurkan satu sama lain. Anggota sukuroh tercengang lagi. Bagaimana bisa begitu kuat? Saat anggota sukuroh tertegun, tubuhnya bergetar hebat dan matanya melebar. Karena di depan matanya yang tercengang, sesosok tubuh benar-benar keluar dari ledakan akibat tabrakan tersebut, menyerbu langsung ke arahnya dengan kecepatan penuh. Lokasi ledakan hanya berjarak 15.000 kaki dari anggota sukuroh, dan ledakan menyebar hingga 8.000 kaki dalam sekejap. Ini berarti ketika sosok itu keluar dari Megalosaurus, jaraknya kurang dari 7.000 kaki dari anggota sukuroh. 7.000 kaki adalah jarak yang sangat pendek bagi makhluk surgawi. Orang yang menukik dengan kecepatan tinggi tidak lain adalah Luan. Di antara sembilan anggota sukuroh lainnya, dua orang terdekatnya juga segera menyadari fakta mengejutkan ini. Namun, posisi mereka telah sepenuhnya melampaui rekan mereka, dan mustahil bagi mereka untuk kembali membantu. Menghentikan momentum mereka saja akan memakan banyak waktu, belum lagi bergegas kembali. Mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kekuatan Luan tidak sebaik lawannya, dia telah menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena itu, dia justru terluka. Dampak ledakan tersebut bahkan menyebabkan retakan yang terlihat jelas pada pakaiannya yang berlumuran darah. Megalosaurus bukanlah teknik 10.000 naga, melainkan teknik rawa naga. Dia hanya menggunakan teknik 10.000 naga untuk melepaskan 9 Megalosaurus, dan kemudian menggunakan teknik rawa naga untuk membentuk 1 Megalosaurus. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan sama dengan Megalosaurus lainnya. Cahaya berwarna pelangi terlalu menyilaukan, dan cahaya dari ledakan membuat spirit Rache tidak dapat mendeteksi apakah dia masih di langit. Dia berhasil mendekat. Namun, 7.000 kaki tidak cukup bagi Luan. Dia menginginkan jarak kurang dari 10 kaki. Individu spirit Rache, yang dengan kuat menolak darah dan ki, darah dan ki-nya bergejolak dengan hebat, memberikan banyak tekanan pada tubuhnya. Dengan kecepatannya, Luan hanya bisa melihat sosok yang sangat buram begitu dia bergerak, bahkan pada tingkat bayangan. Namun, Luan bisa melihat semua gerakannya dengan jelas. Darah dan ki di tubuhnya membatasi kekuatannya untuk waktu yang singkat, tetapi begitu darah dan ki-nya tenang, kekuatannya akan segera pulih. Periode waktu yang sangat singkat ini adalah waktu yang harus diperjuangkan Luan. Individu spirit Rache secara alami lebih sadar akan kondisi tubuhnya daripada orang lain. Rekan satu timnya tidak dapat membantunya, jadi dia tahu bahwa dia harus menenangkan darah dan ki-nya terlebih dahulu. Bahkan jika Luan mengambil inisiatif untuk bergegas, bahkan jika Luan adalah pengkhianat dari Rasroh, dia harus memilih untuk mundur dan menghindari pukulan terberat dari serangan itu. Dia tidak bisa memberi Luan kesempatan untuk memanfaatkannya. Segera, individu spirit Rache memilih untuk mundur secepat mungkin. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya lagi dan melepaskan kekuatannya pada Luan. Namun, kekuatannya sangat terbatas, dan dia bahkan tidak bisa membentuk area yang luas untuk menyerang Luan. Kalau tidak, Luan akan mampu menerobos. Justru karena inilah dia harus memusatkan kekuatannya dan mengubahnya menjadi banyak sosok cahaya merah darah yang melesat ke arah Luan. Namun, bola cahaya yang tersebar sama sekali tidak berguna melawan Luan. Luan segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar, dan teknik gerakan yang dia pilih sangatlah ekstrim. Itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali, dan dia benar-benar melewati bola cahaya berwarna darah. Pakaiannya yang berwarna darah hampir bergesekan dengan bola cahaya. Suara mendesing. Kurang dari seribu kaki. Kecepatan Luan terlalu cepat, terutama dibandingkan dengan individu spirit Rache saat ini. Kecepatan mundur individu spirit Rache tidak cukup untuk menjauh, dan dia bahkan tidak bisa mengubah arahnya. Dia sekarang punya dua pilihan. Salah satunya adalah terus melepaskan bola cahaya berwarna darah, memberi Luan lebih sedikit waktu untuk bereaksi pada jarak yang lebih dekat. Mungkin dia bisa memblokirnya. Cara lainnya adalah menyerah dalam melepaskan bola cahaya berwarna darah dan menggunakan sisa waktu untuk melemahkan darah dan kelembaman ki di tubuhnya. Meski tidak akan melemahkannya terlalu banyak, dia tetap akan segera bersiap untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan. Individu spirit Rache memilih yang pertama dan terus melepaskan bola cahaya berwarna darah. Semua anggota Rasroh telah mendengar tentang kehebatan pertarungan jarak dekat Luan. Agar hal itu begitu terkenal, tidak mungkin hal itu salah. Meskipun semua individu Rasroh mahir dalam pertarungan jarak dekat, mereka tetap melakukan yang terbaik untuk menghindari Luan dan tidak memberinya kesempatan apapun. Bang! 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 Beberapa bola cahaya berwarna darah melesat lewat, tapi sepertinya tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Dia dengan cepat menutup jarak di antara mereka hingga 200 kaki. Namun, dalam jarak 200 kaki, menghindar akan jauh lebih sulit, dan jika jaraknya terlalu jauh, itu akan menyebabkan individu Rasroh kehilangan serangan kuat Luan. Meski begitu, Jika Luan berani menyerang, maka dia pasti memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Ledakan! Energi kegelapan meledak dari tubuhnya, meluas dengan cepat di depannya. Setelah bola cahaya berwarna darah mengisi energi kegelapan, mereka segera keluar dari energi kegelapan di belakang Luan, melewatinya sepenuhnya. Teleportasi Spasial! Darah dan kidi tubuh lawannya sangat membatasi kekuatannya, menyebabkan bola cahaya berwarna darah menjadi lebih lemah daripada energi kegelapan. Mereka tidak mampu menggoyahkan energi kegelapan, membiarkan Luan memindahkan mereka. Bukan hanya satu, tapi semua bola cahaya. Sepuluh kaki terakhir. Namun, energi kegelapan yang dilepaskan telah mencapai individu Spirit Rache. Individu Spirit Rache tidak dapat melihat atau merasakan di mana Luan berada dalam energi kegelapan. Dia tidak punya pilihan selain terus melepaskan energi kegelapan. Berdasarkan kecepatan Luan, dia secara akurat menebak bahwa Luan masih berjarak sepuluh kaki. Namun, Saat individu Spirit Rache hendak menggunakan waktu terakhirnya untuk membentuk bola cahaya besar berwarna darah untuk mempertahankan dirinya, lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Saat lampu merah muncul, seolah-olah seluruh dunia telah terjerumus ke dalam kegelapan. Tidak hanya lampu merah yang muncul, tapi sebuah kepalan tangan juga keluar dari kegelapan, diikuti oleh seluruh lengan bawah. Itu membawa cahaya merah yang menyilaukan saat mengarah ke wajah individu Spirit Rache. Dalam sekejap, jarak antara mereka kurang dari satu kaki. Individu Spirit Rache, yang masih mengedarkan energi di tubuhnya, tidak punya cara untuk mengelak. Benar, Luan tidak terus menggunakan energi kegelapan untuk memindahkan bola cahaya berwarna darah itu. Sebaliknya, dia berteleportasi, langsung melintasi ruang sepuluh kaki terakhir dan muncul di depan individu Spirit Rache. Tidak ada cara untuk bertahan atau menghindar. Satu-satunya pertahanannya adalah pakaian berwarna darah di depannya, yang memungkinkan dia menahan pukulan berat ini dengan kuat. Fajar. Ledakan. Pukulan itu mendarat tepat di wajah individu Spirit Rache. Lampu merah yang lebih kuat meletus, langsung menelan ruang di sekitar mereka berdua. Entah itu energi kegelapan atau bola cahaya berwarna darah, semuanya menghilang dalam lampu merah. 3.535. Boom-boom-boom. Dengan satu pukulan, langit menjadi gelap. Lampu merah menyelimuti seluruh area, dan Fajar mendarat di pakaian yang berlumuran darah. Luan berteleportasi di depan orang ini, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Cahaya berlumuran darah berkumpul dengan cepat di kegelapan, seolah-olah hendak keluar dari kegelapan. Kekuatan Luan meningkat secara maksimal, dan bahkan dibandingkan dengan lawan ini, kekuatannya setara dengan lawannya. Bagaimanapun, orang ini adalah yang terlemah dari sepuluh anggota Sukuro, dan hanya pakaiannya yang berlumuran darah yang bisa bertahan melawan pukulan mengerikan itu. Seketika, pakaian berlumuran darah di wajahnya meledak, dan wajah anggota Sukuro itu benar-benar terbuka. Setelah itu, tinju merah itu mendarat dengan keras di wajahnya. Retakan. Ditambah dengan kekuatan tulang naga kekaisaran, wajah anggota Sukuro itu benar-benar hancur. Daging dan darah berceceran di seluruh wajahnya, dan hanya tulangnya yang tersisa. Tulang putihnya langsung retak bahkan hancur. Kekuatan tinju menghantam tengkorak dengan keras. Tidak hanya tulang-tulangnya yang menghantam kepalanya, tapi ada juga kekuatan mengerikan dari api suci surga ke-9. Ledakan. Api suci melonjak ke kepala orang ini, menghancurkan dan membakar seluruh organ di kepalanya. Dampak mengerikannya hampir menyebabkan tulang di belakang kepalanya meledak. Ledakan. Dalam lampu merah yang menyelimuti seluruh area, sembilan anggota Sukuro menyaksikan dengan kaget saat sesosok tubuh keluar dari lampu merah. Pakaian berlumuran darah pada sosok ini belum hilang, dan ini cukup untuk menunjukkan betapa terkonsentrasinya kekuatan pukulannya. Namun, pakaian berlumuran darah di kepalanya telah hilang, dan tulang di wajahnya hancur total. Api suci surga ke-9 menyala dengan ganas di tengkorak, dan saat sosok itu terbang mundur, garis api tertinggal. Dari pakaiannya yang berlumuran darah, mereka tahu bahwa dia adalah rekan mereka. Mati. Mereka belum pernah melihat mayat dalam keadaan seperti itu. Lebih penting lagi, mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka salah satu dari mereka akan mati di awal pertempuran. Bahkan sebelum iblis darah yang dikendalikan oleh lima anggota klan roh bentrok dengan serangan air surgawi fusi, bahkan sebelum pertukaran pukulan pertama antara kedua belah pihak berakhir, salah satu dari mereka telah kehilangan nyawanya. Bukannya mereka tidak bisa menerima kematian salah satu dari mereka. Beginilah perang terjadi. Setiap individu spirit Rache siap mati dalam pertempuran, tapi ini terlalu cepat. Dalam sekejap, arogansi dan kepercayaan diri dari sembilan anggota sukuroh yang tersisa menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah keterkejutan yang mendalam dan bahkan ketakutan. Lima anggota sukuroh berada di belakang Luan, mengendalikan monster darah mereka untuk menyerang sembilan anggota klanfu. Empat anggota sukuroh yang dihadang oleh sembilan binatang raksasa air surgawi berada di depan Luan. Dari segi ruang, Luan terjepit. Namun, masalahnya adalah Luan terletak di tepi medan perang. Ada seluruh area yang benar-benar kosong. Setelah meninju wajah musuh dan membuatnya terbang, Luan bahkan tidak melihat ke arah musuh. Ia memanfaatkan tubuh musuh untuk segera terbang ke ruang kosong. Di saat yang sama, dia segera mengembalikan Dewa Iblis ke keadaan normal. Kekuatan pukulan ini telah menghabiskan hampir 10 persen kekuatannya. Saat Luan bergegas menjauh dari lampu merah, sembilan anggota klanfu akhirnya melihat sosok Luan. Selanjutnya, seseorang yang bermata tajam melihat mayat yang terbang mundur dengan kepala terbakar. Dia sangat terkejut, tetapi dengan cepat sadar kembali dan berteriak kepada delapan anggota sukuroh lainnya, Luan membunuh satu. Ketika dia mengatakan ini, delapan anggota klanfu lainnya menghirup udara dingin. Mereka benar-benar tercengang. Bahkan pemimpin klanfu pun tercengang. Ketika Luan tiba-tiba meninggalkan grup, dia sedikit bingung. Namun, dia tidak menyangka hasil seperti itu akan terjadi secepat itu. Kempat anggota sukuroh yang dihadang oleh binatang raksasa air surgawi dengan cepat sadar kembali. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Bahkan jika mereka memiliki emosi sesaat, mereka masih bisa menekannya. Mereka segera mengejar Luan dengan kecepatan penuh. Salah satunya berada di dekat tepian dan tidak terlalu jauh dari Luan. Meskipun Luan telah terbang lebih awal, jaraknya hanya sekitar delapan puluh ribu kaki darinya. Kecepatan orang ini sedikit lebih cepat dari orang yang baru saja terbunuh. Luan tidak mengaktifkan Dewa Iblis secara maksimal, jadi kecepatannya jauh lebih lambat dari lawannya. Dalam pandangannya, sosok lawannya sangat kabur. Ini berarti kecepatan lawannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Luan secara alami merasakan bahwa pihak lain sedang bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak berhenti dan terus terbang ke kejauhan. Namun, dia tidak menggunakan batas alam Dewa Iblis untuk meningkatkan kecepatannya. Dia terbang ke depan dengan kecepatannya saat ini dan menyaksikan musuh semakin dekat. Seolah-olah dia sedang menunggu pihak lain datang dengan cara ini. Semakin Luan bertindak seperti ini, semakin panik anggota Sukuroh. Anggota Sukuroh ini bahkan tidak berani bergegas ke depan Luan. Dia sebenarnya memperlambat kecepatan dan menunggu tiga orang lainnya berkumpul di sekelilingnya sebelum menyerang bersama. Begitu lawannya melambat, Luan melihatnya dengan jelas. Melihat lawannya telah menyerah pada momentumnya, Luan tidak ingin bertarung melawan empat anggota Sukuroh yang kuat secara bersamaan dengan kekuatannya saat ini. Dia segera mengelilingi dirinya dengan energi gelap. Saat kegelapan menyelimuti Luan, anggota Sukuroh terkejut. Dia segera melepaskan kekuatannya dan menembakkan sinar cahaya berdarah ke kegelapan, mencoba menghentikan Luan untuk pergi. Ledakan Sinar cahaya berdarah melesat sejauh 50 ribu kaki dan menghancurkan energi gelap dalam sekejap. Namun, sosok Luan tidak terlihat. Melihat ini, hati anggota Sukuroh itu menegang. Tiga anggota Sukuroh lainnya juga merasakan hal yang sama dan segera melambat. Tidak ada keraguan bahwa Luan telah berteleportasi. Tidak ada gunanya mereka terus mengejar ke arah ini. Di medan perang, kemampuan teleportasi Luan seperti hantu. Pada dasarnya, untuk semua prajurit tingkat surga, jika mereka terbang dengan kecepatan penuh di udara, ruang di sekitar mereka akan hancur dan mereka tidak akan bisa berteleportasi. Hanya anggota klan Fusing yang dapat menggunakan kekuatan spasial mereka untuk menstabilkan ruang di sekitar mereka. Namun, hal ini memerlukan kekuatan spasial yang besar. Bahkan anggota klan Fusing tidak dapat melakukan ini terus-menerus. Setelah kehilangan targetnya, keempat anggota Sukuroh hanya bisa mengubah arah dan membantu kelima rekannya. Pada saat ini, iblis darah yang dikendalikan oleh lima anggota Sukuroh bentrok hebat dengan Skywater Torrent milik sembilan anggota klan Fuh. Gemuruh Sepertinya ada perbedaan besar dalam jumlah antara kedua belah pihak. Sembilan anggota klan Fuh harus mampu menekan lima anggota Sukuroh. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bagaimanapun, sembilan anggota klan Fuh baru saja merilis teknik rahasia air langit berskala besar. Melepaskan secara paksa Skywater Torrent yang kuat untuk memblokir lima iblis darah menyebabkan tekanan besar pada darah dan kim mereka. Tentu saja, kekuatan yang dilepaskan sangat berkurang. Untungnya, sembilan anggota Fuh klan telah mundur jauh. Kalau tidak, bahkan semburan air langit yang diciptakan oleh sembilan dari mereka tidak akan mampu menghentikan lima iblis darah. Lima iblis darah ditelan oleh gelombang besar dan terpaksa berhenti di Skywater Torrent setelah mengisi daya beberapa ribu kaki. Seiring berjalannya waktu, darah dan kim sembilan anggota klan Fuh berangsur-angsur stabil. Torrent air langit juga menjadi semakin kuat dan segera mendorong kelima iblis darah itu kembali. Pada saat ini, keempat anggota Sukuroh telah bergegas ke medan perang. Namun, mereka sangat pintar dan tidak melawan Skywater Torrent. Sebaliknya, mereka berpisah. Dua di antaranya terbang di atas Skywater Torrent sementara dua lainnya terbang dari samping. Mereka ingin berkeliling Skywater Torrent dan langsung menyerang sembilan anggota Fuh klan. Sembilan anggota klan Fuh yang baru saja hendak mengatur napas langsung tegang saat melihat situasinya. Apalagi sekarang, sembilan anggota Fuh klan sangat tersebar. Mereka hampir berada dalam satu garis lurus dan setidaknya berjarak 4.000 kaki satu sama lain. Ini berarti akan sulit bagi anggota klan Fuh yang menjadi sasaran di pinggiran untuk menerima bala bantuan. Situasi ini sangat mirip dengan saat Luan menyerang anggota Sukuroh sebelumnya. Hanya ketika dia dihadapkan pada situasi seperti itu dia menyadari betapa menakutkan dan berbahayanya situasi itu. Anggota Fuh klan ini panik. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dalam mengendalikan Skywater Torrent dan mundur dengan kecepatan penuh. Setelah memutuskan hubungannya dengan Skywater Torrent, darah dan ki di tubuh anggota klan Fuh ini mulai bergetar. Darah dan ki yang dia pulihkan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia segera berbalik dan berlari menuju ke arah anggotanya sendiri. Dia ingin berkumpul secepatnya agar tidak diserang satu per satu. Keempat anggota Sukuroh berkeliling dan menyerang. Dua anggota klan Fuh di pinggiran menjadi sasaran mereka. Kedua anggota klan Fuh melepaskan kendali mereka atas Skywater Torrent. Ini berarti kekuatan Skywater Torrent telah berkurang dan terjadi terobosan. Ledakan. Satu sisi dari Skywater Torrent segera dihancurkan oleh iblis darah. Salah satu iblis darah dengan paksa menyerang melalui Skywater Torrent dan menyerang dua anggota klan Fuh. Dalam sekejap, kedua anggota klan Fuh diserang dari tiga arah berbeda. Ada dua orang di atas mereka dan dua orang di samping mereka. Dengan tambahan iblis darah, itu adalah jalan buntu. 3.536 Memang itulah yang terjadi. Tidak ada yang bisa membantu mereka berdua, bahkan Luan pun tidak. Luan bukanlah dewa. Dia hanya bisa berteleportasi ke lokasi yang stabil sebelum kembali ke medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Saat ini, seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Luan tidak punya tempat untuk berteleportasi. Lebih penting lagi, Luan tidak dapat memperkirakan bahwa mereka berempat akan menyerang dengan cara seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Secara keseluruhan, sembilan lawan sembilan, tapi empat lawan dua. Kedua anggota klan Fuh terkunci di tempatnya dan tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Ledakan. Suara keras terdengar. Air meledak di sekitar mereka berdua, membentuk dua pusaran air raksasa. Pusaran air menghubungkan langit dan bumi. Diameter pusaran air meluas hingga lebih dari seribu lima ratus kaki. Bagian dalam pusaran air itu kokoh dan tidak ada ruang kosong. Saat melepaskan pusaran air surgawi, kedua anggota klan Fuh menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bergerak menuruni pusaran air. Mereka ingin melarikan diri ke permukaan secepat mungkin. Mungkin masih ada peluang untuk melarikan diri. Pilihan mereka benar. Namun, saat pusaran air terbentuk, serangan keempat anggota klan Roh tiba. Keempat berkas darah, masing-masing berdiameter lebih dari seribu kaki, menghantam dua pusaran air surgawi. Selain itu, mereka masing-masing mencapai bagian atas dan bawah pusaran air. Segera, dua pusaran air surgawi terputus dari atas dan bawah, benar-benar memotong jalan keluar dari dua anggota klan Fuh. Tubuh kedua anggota klan Fuh gemetar saat darah mereka mendidih. Mereka semua adalah petarung berpengalaman. Mereka segera memilih untuk meledakan pusaran air. Ledakan. Pusaran air meledak dan air memercik kemana-mana, menyapu keempat anggota klan Roh. Melihat air mengalir deras ke arah mereka, keempat anggota klan Roh ingin memperlambat kecepatan tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Lebih jauh lagi, mereka tak mau melambat untuk mengulur waktu bagi lawannya. Mereka berempat segera membentuk penghalang setinggi 200 kaki di sekeliling tubuh mereka. Mereka menerobos air yang meledak dan membiarkan air menerpa mereka. Biasanya, mereka tidak berani melakukan ini. Namun, hanya ada dua lawan dan empat di antaranya lebih kuat. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ketika keempat anggota klan Roh menerobos penghalang air, kedua anggota klan Fu segera terlihat oleh mereka. Memang benar, mereka sudah kehabisan akal. Darah di tubuh mereka mendidih hingga mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba muncul di kejauhan. Lampu merah darah berada di tepi formasi dan menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Keempat individu spirit Rache dapat melihat cahaya merah darah dengan segera. Tidak diragukan lagi, itu pasti Luan. Menurut akal sehat, mereka berempat seharusnya mengubah arah untuk menyerang Luan. Tidak peduli apapun, Luan adalah umpan yang sempurna untuk memancing para astral, dan beberapa dari mereka berempat memang ingin melakukannya. Namun, saat seseorang hendak bergerak menuju Luan, seseorang berteriak, bunuh keduanya dulu. Orang ini adalah yang terkuat dari mereka berempat. Setelah mendengar kata-katanya, tiga orang lainnya langsung bergidik. Yang terbaik adalah mengikuti pemikiran seseorang dalam pertempuran. Mereka segera berubah pikiran untuk melawan Luan dan terus menyerang kedua anggota klan Fu. Suara mendesing. Keempat individu spirit Rache dengan cepat menutup jarak di antara mereka dan menyerang dua anggota Fu klan dengan sekuat tenaga, tubuh mereka berlumuran darah. Mereka tidak menggunakan teknik kematian sebelumnya. Sebaliknya, mereka ingin menyerang dari jarak dekat. Ini adalah cara paling efektif untuk membunuh mereka berdua dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka menyaksikan keempat anggota klan Roh menyerang mereka. Jarak antara mereka sudah kurang dari seribu kaki. Jarak ini sudah sangat berbahaya bagi anggota Fu klan. Mereka lebih mahir dalam pertarungan jarak jauh, sehingga mereka dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, keterampilan tempur jarak dekat klan Fu tidak selemah yang mereka bayangkan. Sebaliknya, ada banyak klan di klan Hachiko yang tidak mau terlibat pertempuran jarak dekat dengan klan Fu. Keterampilan tempur jarak dekat klan Fu tidak kuat, kecepatannya tidak cepat, dan teknik gerakannya rata-rata. Namun, klan Fu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki klan lain. Ilusi Ilusi pertarungan jarak dekat jelas tidak lebih lemah dari ilusi jarak jauh. Ilusi jarak jauh mengharuskan musuh terjebak di air surgawi, namun pertarungan jarak dekat bahkan tidak membutuhkan air surgawi. Ilusi murni klan Fu juga berada di level teratas. Kecuali klan Dewa Mistik muncul kembali, tidak ada klan lain yang mampu menolak ilusi klan Fu. Ah! Kedua anggota klan Fu meraung pada saat bersamaan. Setelah itu, kabut besar muncul dari tubuh mereka dan menyebar ke segala arah. Karena itu adalah kabut air dan bukan air langit, orang-orang klan Fu mampu melepaskan kabut air secara terus-menerus selama pertempuran. Saat kabut menyebar, keempat orang spirit raceh segera mengerutkan kening. Indra mereka melemah setengahnya di dalam kabut. Terlebih lagi, kabut itu bahkan lebih sulit ditembus daripada air surgawi. Segera, kedua anggota klan Fu menghilang dari pandangan dan indra keempat anggota klan roh. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri. Pada saat ini, keempat anggota klan roh tidak akan menghemat energi mereka. Segera, lampu merah darah meledak dan menyebarkan kabut dengan paksa. Mereka membersihkan area seluas lebih dari seribu kaki dan menemukan dua anggota klan Fu. Kekuatan kabut tidak sekuat cahaya merah darah. Keempat anggota klan roh dengan cepat mendekat dan jaraknya sudah kurang dari seribu kaki. Melihat anggota klan roh menyerbu ke arah mereka, kedua anggota klan Fu tidak mundur. Sebaliknya, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang anggota klan roh. Di saat yang sama, cahaya biru khusus muncul di sekitar tubuh mereka. Melihat ini, keempat anggota klan roh sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin terjerumus ke dalam ilusi dan gagal di saat-saat terakhir. 50 kaki 20 kaki Dalam jarak 100 kaki Berdengung Dua anggota klan Spirit Rache yang menyerang salah satu anggota klan Fu terkejut. Mereka menyadari bahwa lingkungan di sekitar mereka berubah dengan cepat. Lampu merah darah di sekitar mereka berubah menjadi cahaya berair, dan pakaian merah darah di sekitar mereka berubah menjadi kabut berdarah. Tak hanya itu, bahkan sosok anggota klan Fu di depannya pun mulai kabur. Seolah-olah setetes tinta dijatuhkan ke dalam air. Ilusi Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain tidak melakukan apapun dan mereka sudah sangat berhati-hati. Bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam ilusi? Ada dua cara untuk jatuh ke dalam ilusi. Yang pertama adalah ketika lautan kesadaran dan kesadaran ilahi seseorang dipengaruhi oleh kesadaran ilahi musuh. Yang kedua adalah ketika lautan kesadaran dan perasaan ilahi seseorang tidak terpengaruh. Sebaliknya, dunia luarlah yang terpengaruh oleh ilusi tersebut. Yang pertama adalah jenis ilusi paling dasar. Yang terakhir adalah ilusi yang hanya bisa digunakan oleh anggota klan Fu. Sekarang, keduanya terpengaruh oleh ilusi. Mereka terkena dampak baik secara internal maupun eksternal. Di tengah pertempuran, keduanya terus-menerus melepaskan kesadaran ilahi mereka keluar. Anggota klan Fu juga melepaskan perasaan ilahi mereka keluar. Setelah bersentuhan dengan kesadaran ilahi anggota klan Roh, sebagian dari kesadaran ilahi mereka akan kembali ke lautan kesadaran mereka dan mempengaruhi lautan kesadaran mereka. Namun, dalam keadaan normal, serangan jenis ini akan disaring oleh pakaian berwarna merah darah. Perasaan ilahi dari anggota klan Roh memiliki atribut kematian dan sangat sulit untuk terpengaruh. Namun, air surgawi klan Fu adalah atribut yang ekstrim. Itu masih berhasil mempengaruhi musuh. Jika mereka tidak ingin jatuh ke dalam ilusi, mereka harus menarik kembali kesadaran ilahi mereka sepenuhnya. Dengan cara ini, kemampuan sensorik mereka akan sangat berkurang. Namun, ada perbedaan kekuatan antara kedua pihak. Jika hanya ada satu anggota klan Roh, anggota klan Fu mungkin bisa membalikkan keadaan. Namun, keduanya masih mampu menerobos ilusi dengan paksa. Segera, ilusi di mata mereka dibalikkan secara paksa. Kabut kembali menjadi cahaya merah darah. Pakaian berwarna merah air juga berubah menjadi pakaian berwarna merah darah. Anggota Fu klan di depan mereka segera berkumpul. Saat ini, jarak mereka kurang dari 30 kaki. Anggota klan Fu mengulurkan telapak tangan mereka dan menyerang mereka berdua. Namun, jarak 20 kaki yang pendek inilah yang menyebabkan anggota klan Fu dikalahkan sepenuhnya. Kedua anggota klan Roh bahkan tidak berusaha menghindar. Mereka masing-masing mengulurkan tangan untuk memblokir telapak tangan anggota klan Fu. Pada saat yang sama, mereka masing-masing mengulurkan tinju ke arah dada anggota klan Fu. Ledakan Anggota Fu klan segera mengeluarkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Darah dan energi anggota klan Fu sudah sangat kacau. Setelah menerima pukulan yang begitu hebat, darah dan energinya meledak sepenuhnya, menyebabkan organ dalamnya terkena dampak yang parah. Kerusakan yang dia terima jauh lebih besar dari kekuatan kedua tinjunya. Kedua tinju tersebut menyebabkan anggota klan Fu menderita luka dalam yang parah. Kekuatan kematian juga disalurkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia berada di ambang kematian. Jika mereka berhenti menyerang sekarang, dia masih bisa bertahan. Namun, pertarungan belum berakhir. Setelah dia dikirim terbang, kedua anggota klan Fu segera menyerangnya. Untungnya, kedua anggota klan Roh tidak menyerang kepalanya. Meski tubuhnya terluka parah, anggota klan Fu tidak kehilangan kesadaran. Karena itu, dia masih punya satu kesempatan terakhir. Satu kesempatan terakhir, untuk binasa bersama. Ah! Anggota Fu klan meraung dengan ganas. Segera, seluruh organ dalam dan darah di tubuhnya diaktifkan. Dan, kekuatan mengerikan dari air surgawi mulai berputar dengan cepat sebelum meledak dalam sekejap. Boom-boom-boom. Di saat-saat terakhir hidupnya, anggota klan Fu tidak segan-segan mengakhiri hidupnya sendiri dan menghancurkan dirinya sendiri. 3.537 Penghancuran diri, di hampir semua situasi, adalah ledakan paling kuat yang bisa dihasilkan seseorang sepanjang hidupnya. Kekuatan penghancuran diri dikaitkan dengan cedera dan konsumsi energi orang yang melakukan penghancuran diri, terutama yang terakhir. Jika seseorang kelelahan dan menghabiskan seluruh energinya, kekuatan penghancuran diri akan tetap lebih kuat dari teknik terkuat, tapi tidak akan lebih kuat. Namun, jika seseorang menghancurkan dirinya sendiri tanpa mengeluarkan banyak energi, kekuatan penghancuran dirinya akan sangat besar, jauh melebihi kekuatannya sendiri. Ini adalah kasus anggota Fu klan yang menghancurkan dirinya sendiri. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi dia sudah terpojok, dan energi air surgawi di tubuhnya belum habis sama sekali. Jika bukan karena luka-lukanya, kekuatan penghancuran diri akan menjadi yang terkuat. Ledakan Cahaya biru muncul dan langsung menutupi seluruh langit. Dua anggota klan roh yang mengejar anggota klan Fu tidak dapat mengelak tepat waktu, dan berjarak kurang dari 500 kaki satu sama lain. Jarak 500 kaki tidak terlalu berdampak pada kehancuran diri seniman bela diri alam surga. Cahaya biru langsung menyelimuti kedua anggota klan roh, dan bahkan mempengaruhi pertempuran di kedua sisi. Ledakan Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Kekuatan dan suara ledakannya lebih besar dari pertempuran lainnya, dan menarik perhatian anggota klan Fu dan klan roh yang berada di bagian lain medan perang. Saat mereka melihat cahaya biru, semua anggota klan Fu terkejut. Seluruh tubuh mereka tegang, dan tangan mereka terkepal erat. Pembuluh darah di wajah mereka menonjol, dan mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ah! Semua anggota klan Fu klan mengaum dan mengaum dengan marah. Keadaan seperti itu jarang terjadi pada anggota klan Fu, karena klan Fu selalu tenang dan pendiam, dan jarang melihat mereka mengamuk. Emosi mengamuk berarti mereka memiliki kekuatan mengamuk yang lebih besar lagi, tapi itu juga akan mempengaruhi ketenangan pikiran mereka. Kekuatan emosi mengamuk memang mengejutkan, dan kekuatan delapan anggota klan Fu meningkat hampir 10%. Namun, pertempuran tidak berhenti hanya karena kemarahan anggota klan Fu. Faktanya, itu bahkan tidak berhenti. Anggota spirit Rache tidak akan merasa takut karena ledakan anggota Fu klan. Sebaliknya, membuat marah musuh adalah hal yang baik bagi mereka. Ini berarti aura mematikan mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran musuh. Kekuatan ledakan membantu dua klan spirit Rache yang juga menyerang klan Fu klan. Ledakan dahsyat tersebut memaksa kedua klan spirit Rache untuk mempertahankan diri. Tentu saja, anggota klan Fu klan melakukan hal yang sama. Ketika kekuatan ledakan menyebar, pertempuran berlanjut. Jubah merah darah kedua orang rasroh yang terkena langsung ledakan diri itu robek dan compang kemping. Faktanya, mereka hampir terkelupas seluruhnya, tidak meninggalkan apapun. Kita harus tahu bahwa jubah darah berbeda dari jubah abadi. Jubah darah benar-benar terhubung dengan garis keturunan di dalam tubuh dan dapat didukung oleh kekuatan di garis keturunan tersebut. Ia memiliki pertahanan dan daya ledak yang lebih kuat daripada jubah abadi. Namun, ada dua sisi dari setiap mata uang. Sekali jubah darah dihancurkan, dampaknya akan lebih besar pada tubuh. Pada saat ini, kedua orang rasroh itu berlumuran darah. Darah segar mengalir turun dari langit. Peledakan diri dalam jarak sedekat itu telah melukai mereka berdua dengan parah. Namun, tingkat cederanya berbeda-beda. Keduanya tidak terlalu serius. Keduanya segera mengeluarkan ramuan dan mengkonsumsinya untuk mengontrol luka dan aliran darah. Mereka masih mampu bertarung. Setelah berhasil membunuh salah satu klan Fu-klan, berarti jumlah orang di kedua sisi sama. Sembilan lawan sembilan. Ada juga cahaya merah darah terbang ke arah mereka dari jauh. Itu adalah Luan. Saat ini, Luan hanya berjarak 300 ribu kaki dari dua klan Spirit Rache yang terluka parah. Tercakup dalam jubah merah darahnya, dia menyerbu melalui energi air surgawi yang menyebar dan langsung menuju kedua klan Spirit Rache. Mata Luan sangat gelap. Itu sangat gelap sehingga warna merah darah di pupilnya tampak tertelan. Dia secara alami melihat anggota klan Fu meledakkan dirinya sendiri. Dia sangat sedih, tapi itu tidak mempengaruhi keadaan kesadaran ilahinya. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membalas dendam anggota klan Fu-klan ini dan membunuh dua anggota klan Spirit Rache. Alasan mengapa Luan memilih untuk menggunakan jubah berwarna merah darah dan bukan jubah abadinya adalah karena jubah merah darah dan jubah abadi saling berhadapan. Namun, dalam situasi di mana perbedaan kekuatannya terlalu besar, dia pasti akan dilawan. Karena itu, Luan lebih suka tidak melawan satu sama lain dan menggunakan jenis energi yang sama. Dengan cara ini, perbedaan atribut akan hilang dan dampak teknik pada pertarungan akan lebih besar. Ledakan Dalam jarak 200 ribu kaki Dua anggota klan Spirit Rache yang telah mengonsumsi ramuan itu mengepalkan tangan mereka. Dua anggota klan Spirit Rache lainnya belum membunuh anggota klan Fu-klan dan mengejar mereka. Mereka berada di tepi dan hanya bisa menghadapi Luan secara langsung. Meskipun mereka terluka parah, kekuatan mereka masih di atas Luan. Namun, mereka memang takut. Karena terluka parah, kekuatan mereka mungkin setara dengan klan Spirit Rache yang baru saja dibunuh Luan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Namun, betapapun takutnya mereka, terlepas dari apakah itu martabat mereka sebagai anggota klan Rasroh, keyakinan mereka sebagai prajurit, atau kenyataan bahwa mereka sedang menghadapi pengkhianat, mereka tidak dapat memilih untuk mundur. Jika hanya satu orang, masih ada alasan untuk mundur. Namun, jika itu adalah dua orang, tidak ada alasan sama sekali. Jika orang yang menyerang mereka bukanlah Luan, tapi orang lain, dengan kekuatan musuh, mereka tidak akan takut sama sekali. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa pihak lain sedang mendekati kematian. Namun, keduanya sangat pintar. Meski tidak melarikan diri, mereka juga tidak mengambil inisiatif menyerang. Mereka menyerang Luan. Jika tidak, mereka akan semakin jauh dari rekannya. Pada jarak ini, rekan mereka akan dapat dengan cepat membantu mereka. Keduanya bahkan tidak perlu melawan Luan. Selama mereka bisa menunda Luan dan mengendalikannya sehingga Luan tidak bisa melarikan diri, mereka akan bisa membunuhnya saat teman mereka tiba. Menghindari pukulan terberat serangan, mengendalikan dan menunda musuh. Ketika dua klan spirit Rache menghadapi Luan, situasi mereka menjadi mirip dengan klan Fuklan. 10.000 Kaki Ketika Luan mencapai 10.000 Kaki, mereka segera menyerang. Mereka melepaskan semua energi yang telah mereka kumpulkan. Kilatan api yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala Luan. Setiap rentetan api seperti meteor yang melesat ke depan dengan kecepatan sangat cepat. Ledakan Ratusan garis api yang diameternya lebih dari 20 kaki ditembakkan. Nyala api yang menyilaukan mewarnai langit menjadi merah. Ketika mereka jatuh, mereka sepenuhnya menghalangi sosok Luan dan dia menghilang dari pandangan mereka. Saat mereka berdua melihat garis api di langit, hati mereka menegang. Bagi mereka, semburan api itu tidak terlalu kuat. Yang menakutkan adalah kobaran api. Nyala api itu terlalu kuat. Bahkan kekuatan kematian pun sangat terpengaruh. Menurut kecerdasan mereka, api Luan sama destruktifnya dengan kekuatan kematian seperti Ki Abadi. Melawan rentetan api, satu anggota klan Spirit Rache sudah cukup. Salah satu dari mereka langsung meraung, seolah ingin menggunakan omannya untuk menekan rasa takut di hatinya. Di saat yang sama, dia mendorong telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga. Segera, badai kematian muncul. Kekuatan kematian bagaikan badai yang menutupi area yang sangat luas. Angin kencang berwarna merah darah mengandung kekuatan yang besar dan bertabrakan dengan keras di tengah-tengah kedua pihak. Ledakan Harus dikatakan bahwa Luan, yang berada di alam Dewa Iblis, masih bukan tandingan klan Spirit Rache yang terluka parah. Semua garis api terhalang oleh angin kencang berwarna merah darah. Di bawah kekuatan angin kencang, garis-garis api dihancurkan dan dihilangkan. Namun, kekuatan angin kencang berwarna merah darah juga terhalang oleh aliran api. Bahkan kekuatan kematian dinyalakan oleh api suci surga ke-9 dan terbakar. Setelah dua serangan efek area besar bertabrakan, kekuatan kematian berwarna merah darah dan api suci surga ke-9 yang sangat besar segera meledak di udara. Kedua warna tersebut, yang awalnya agak mirip, segera memenuhi seluruh area, menghalangi garis pandang sepenuhnya. Bahkan jarak pandangnya tidak bisa melebihi 500 kaki. Selain kekacauan yang disebabkan oleh ledakan, persepsi seseorang juga sangat sulit untuk menembus keluar. Hal yang sama juga terjadi pada Luan. Dalam ruang yang kacau seperti ini, bahkan persepsi spasial pun sama sekali tidak efektif. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk merasakan sekelilingnya. Segera, kedua klan spirit Rache kehilangan pandangan terhadap Luan. Kedua klan spirit Rache terkejut. Mereka melihat kabut berwarna merah darah dan api di depan mereka mengalir ke arah mereka seperti gelombang besar yang hendak menelan mereka. Namun, mereka tidak bisa mundur. Mereka hanya bisa masuk. Mereka tahu bahwa Luan pasti berada dalam kekacauan ini dan akan menemukan kesempatan untuk menyerang mereka kapan saja. 3538 Kedua orang spirit Rache tidak terpisah satu sama lain. Mereka hanya berjarak sepuluh kaki dari satu sama lain dan dapat merasakan gerakan satu sama lain, memastikan bahwa mereka dapat saling membantu kapan saja. Meskipun area serangan mereka sangat luas, namun tetap menyebar dengan sangat cepat. Selama mereka bisa mengulur waktu, keduanya akan bisa merasakan satu sama lain lagi. Tidak hanya itu, keduanya juga sangat berhati-hati. Mereka segera melepaskan penghalang pertahanan berskala besar di sekeliling mereka. Kekuatan kematian dengan cepat membentuk segi enam raksasa di sekitar mereka. Kemampuan pertahanannya sangat kuat. Dengan kekuatan Luan, dia pasti tidak akan mampu menembus penghalang ini dalam satu gerakan. Pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Mengaum. Kedua orang rasroh sedang menunggu Luan menyerang ketika Auman Naga yang keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Lebih penting lagi, Auman Naga ini tidak datang dari depan atau samping, tapi dari belakang. Tentu saja, Heksaedron tidak memiliki titik buta. Namun, ketika keduanya berbalik untuk melihat, mereka menemukan bahwa Megalosaurus merah telah menyebarkan energi di sekitar mereka. Selanjutnya, ia meraung dengan liar saat ia berbalik dan terbang ke kejauhan. Benar sekali, api suci Megalosaurus tidak menyerang mereka berdua sama sekali. Sebaliknya, ia menyerang ke arah pertarungan di samping. Dalam pertempuran di samping, dua orang spirit raceh terus mengejar anggota Fuh Klan. Meskipun anggota Klan Fuh belum tertangkap, mereka telah terluka oleh serangan jarak jauh dari Rasroh. Jelas sekali bahwa mereka berada di pihak yang kalah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Dua orang Rasroh yang mengejar anggota Klan Fuh sudah mengira bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Serangan efek area yang luas tidak dapat melukai mereka sama sekali, jadi mereka tidak menyadarinya. Namun, ketika area serangan kurang dari 10 ribu kaki jauhnya dari mereka, kepala naga raksasa tiba-tiba meraung, melepaskan auman naga yang memekatkan telinga. Telinga kedua orang Rasroh itu hampir hancur oleh auman naga ini. Kepala naga api suci raksasa itu sangat mengintimidasi, dan penampilan api suci Megalosaurus memberi orang perasaan tertekan secara alami. Dengan dukungan tulang naga emas, ia menyerang langsung kedua orang Rasroh. Kedua orang spirit raceh di dalam kabut tebal langsung tercengang. Mereka tidak pernah menyangka luan benar-benar akan mengelilingi mereka. Targetnya bukanlah mereka, tapi pertarungan di sisi lain. Berengsek. Mereka siap menghadapi kecelakaan apapun, tapi pilihan luan bahkan lebih tidak terduga. Mustahil untuk bergerak dengan pertahanan sekuat itu. Keduanya segera bergegas keluar dari garis pertahanan dan mengejar api suci Megalosaurus dengan kecepatan penuh, memberikan dukungan ke medan perang di kejauhan. Selama mereka tiba di medan perang, itu berarti keempat orang Rasroh telah berkumpul. Jika mereka menyerang luan dari depan dan belakang, mereka pasti bisa menang. Di luar kabut, kedua astral tahu bahwa ini adalah kekuatan luan dan tidak berani gegabuh. Mereka juga takut luan akan melancarkan serangan lanjutan sambil bersembunyi di balik kabut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah dalam mengejar astral dan berbalik menghadapi Sein Flame Megalosaurus yang kuat. Salah satu Rasroh menyilangkan tangannya dan mendorong keluar dengan sekuat tenaga. Segera, jaring raksasa berwarna merah darah yang terbentuk dari kekuatan kematian muncul. Itu terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat, meliputi area seluas lebih dari 10 ribu kaki dalam sekejap. Jika diberi waktu lebih lama, teknik kematian ini akan menjadi jaring raksasa yang panjangnya lebih dari 30 ribu kaki, dan akan ada lebih dari satu lapisan kekuatan kematian. Namun, Sein Flame Megalosaurus muncul terlalu tiba-tiba, jadi ia hanya bisa mengambil bentuk ini dalam waktu yang sangat singkat. Jaring raksasa ini saja tidak akan mampu menahan serangan Sein Flame Megalosaurus, tapi ada orang Spirit Rache lainnya. Orang Spirit Rache ini mengepalkan tinjunya dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Seketika, seekor binatang raksasa yang menakutkan muncul. Itu hanya setengah terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Binatang raksasa itu mengulurkan tangannya dan menghantam kepala naga itu dengan keras. Gemuruh. Naga Sein Flame Megalosaurus menghantam jaring berwarna merah darah dengan keras. Jaring raksasa yang setengah terbentuk itu langsung menegang, seolah hendak pecah. Namun, lengan binatang raksasa itu tiba dan menghantam kepala naga itu dengan keras. Kekuatan Sein Flame Megalosaurus sangat kuat. Meskipun lengan binatang raksasa itu menghantam kepala naga itu dalam upaya untuk mendorongnya, ia tidak mampu melakukannya. Kepala naga raksasa itu menghantam dada binatang raksasa itu. Mengaum. Mengaum. Megalosaurus api suci dan binatang raksasa itu meraum pada saat yang bersamaan. Binatang raksasa itu memeluk erat kepala naga itu. Dengan tambahan kekuatan jaring berwarna merah darah, Sein Flame Megalosaurus akhirnya terpaksa berhenti. Tidak hanya itu, tetapi saat jaring berwarna merah darah dan binatang raksasa itu terus menerima dukungan, kedua orang rasroh itu dengan cepat berada di atas angin. Namun, justru karena inilah kedua orang rasroh itu sangat terkejut. Ini karena itu dihentikan dengan terlalu mudah. Sein Flame Megalosaurus hanya memiliki kekuatannya sendiri. Itu tidak dikendalikan oleh orang normal, jadi ia memiliki persediaan kekuatan yang tidak ada habisnya. Ini berarti Luan tidak terus menggunakan kekerasan setelah menggunakan teknik ini. Sebaliknya, dia langsung memutus koneksi setelah menggunakannya. Ya, memang benar demikian. Target Luan bukanlah kedua orang rasroh ini. Dia punya dua alasan untuk melakukan ini. Pertama, dia ingin membantu orang-orang Spirit Rache yang dikejar. Lebih penting lagi, dia ingin memaksa kedua orang rasroh itu keluar dari pertahanan mereka. Satu serangan Sein Flame Megalosaurus pasti tidak akan mampu menembus pertahanan dua orang Spirit Rache. Namun, selama ia menyerang medan perang yang jauh, ia akan mampu memaksa kedua orang rasroh itu keluar. Kedua orang rasroh itu bergegas menuju ekor naga dengan kecepatan penuh. Mereka ingin bergegas menuju kepala naga itu. Luan kemungkinan besar berada di dalam kepala naga, atau bahkan di atasnya. Namun, adegan yang mengejutkan kedua orang Spirit Rache muncul. Mereka melihat sosok Luan tiba-tiba keluar dari ekor naga dan bergegas menuju dua orang rasroh dengan kecepatan penuh. Jarak antara mereka kurang dari 200 kaki. Kedua orang Spirit Rache memfokuskan seluruh kekuatan mereka pada kecepatan. Mereka ingin mencapai medan perang secepat mungkin. Itu seperti orang normal yang berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Dalam keadaan ini, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan lain. Selain itu, tidak mudah bagi mereka untuk memperlambat atau memusatkan kekuatan untuk melawan. Setelah muncul dari ekor naga, Luan segera menyerang salah satu rasroh. Semuanya berjalan sesuai rencananya, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan lebih baik dari yang dia harapkan. Awalnya, kedua orang rasroh itu hanya berjarak 200 kaki satu sama lain. Namun, untuk bergegas menuju kepala naga, kedua orang rasroh itu benar-benar terbang menuju api suci Megalosaurus, satu ke kiri dan satu ke kanan. Akibatnya, jarak antara mereka kini lebih dari 200 kaki. Jika Luan ingin menyerang salah satu dari mereka, yang lain pasti tidak akan bisa datang tepat waktu. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan satu lawan satu. Luan sedang menuju ke jalur orang rasroh. Orang spirit raceh segera berhenti dan mencoba menahan kelembaman dari serangannya. Di saat yang sama, dia mencoba mengubah arah dan menghindari serangan Luan. Namun, Luan tidak menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Dia memberi dirinya banyak ruang untuk mengubah arah kapan saja. Kelambanan lawannya sudah sangat besar, dan jalurnya sangat pasti. Selama inersianya cukup rendah, dia akan mendapat keuntungan besar. Tidak perlu terburu-buru. Suara mendesing. Meskipun orang spirit raceh mengubah arah secepat yang dia bisa, jarak 200 kaki terlalu kecil. Luan dengan cepat muncul di hadapannya. Kedua belah pihak hanya berjarak 100 kaki. Orang spirit raceh benar-benar bingung. Dia sangat takut bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Dia sangat takut, sangat takut sampai rambutnya berdiri tegak. Dia bisa dengan jelas melihat Luan, yang berdiri 100 kaki darinya. Dia bisa dengan jelas melihat mata Luan. Sepasang mata gelap sepertinya ingin memusnahkannya. Hidup. Dia tidak berani melawan Luan sendirian. Dia harus hidup dan menunggu rekan satu timnya tiba agar mereka bisa menyerang Luan bersama-sama. Akibatnya, sesuatu di luar dugaan Luan terjadi. Saat Luan hendak menggunakan energi gelapnya untuk menyelimuti orang rasroh, bersiap untuk mengalihkan energinya kapan saja. Kemudian, dia menggunakan metode yang sama untuk memindahkan dirinya ke depan orang spirit raceh untuk menyerang. Namun, orang spirit raceh memilih metode yang sangat ekstrim. Pemorbanan darah-jubah darah. Itu benar. Tanpa bertarung, apalagi dirugikan, orang dari rasroh langsung memilih untuk menggunakan pemorbanan darah-jubah darah. Jubah darah tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah, dan aura menakutkan segera menyebar. Saat melihat pemandangan ini, mata Luan langsung menjadi dingin. Dia terkejut. Cahaya berdarah langsung menembus energi gelap, seolah menghancurkan energi gelap. Ledakan. Pemorbanan darah-jubah darah segera meledak. Kekuatan besar kedua setelah penghancuran diri meletus antara langit dan bumi. Dalam sekejap, api suci Megalosaurus hancur total. Bahkan jaring darah besar dan bloodbiss dikejauhan terkena pukulan keras oleh pemorbanan darah-jubah darah dan hampir hancur di tempat. Gemuruh. Dengan satu gerakan, langit menjadi gelap. 3.539. Boom-boom-boom. Ledakannya tidak lebih lemah dari penghancuran diri anggota Klanfu. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan pengorbanan darah-jubah darah. Selain itu, orang ini telah mendorong pengorbanan darah-jubah darah hingga batas maksimalnya karena rasa takut. Kekuatan ledakannya tidak terbayangkan. Di kejauhan, orang Spirit Rache yang ingin membantu dikirim terbang. Dia didorong mundur sejauh 3.000 kaki sebelum dia bisa menahan diri. Dia telah terluka para akibat penghancuran diri anggota Klanfu. Ledakan pengorbanan darah-jubah darah yang tiba-tiba telah menyebabkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tanpa cukup waktu untuk membela diri, dia sekali lagi terluka, menyperburuk lukanya. Awalnya, menggunakan pil tidak akan membantu, namun situasinya bahkan lebih buruk. Meskipun dia berada lebih dari 2.000 kaki jauhnya dari pengorbanan darah-jubah darah, dia masih terkena dampak ledakan. Luan hanya berjarak 100 kaki. Setelah menstabilkan dirinya, orang Spirit Rache buru-buru melihat ruang kacau di depannya. Luan kemungkinan besar akan terluka parah akibat ledakan jubah darah-jubah darah. Dia bahkan mungkin mati di tempat. Meski begitu, ketika energi kematian yang padat menyebar keluar, orang dari Rasroh itu sangat terkejut. Karena dia tidak melihat Luan sama sekali. Bahkan reruntuhan di sekitarnya tidak melihat Luan. Sebaliknya, dia melihat sosok rekannya terhempas ke reruntuhan jauh. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Orang Spirit Rache terkejut. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa bergegas menuju rekannya untuk menyelamatkannya. Di mana Luan? Tentu saja, Luan belum mati. Sosoknya muncul sangat jauh dari medan perang. Dia tiba-tiba muncul di ruang yang stabil. Suara pertempuran tidak terdengar dari sini. Yang bisa dia rasakan hanyalah tanah bergetar. Fiuh! Bahkan Luan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan dirinya. Alisnya terjalin erat. Itu terlalu berbahaya dan menakutkan. Jika dia benar-benar terkena pengorbanan darah-jubah darah dari jarak seratus kaki, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Kekuatannya akan sangat berkurang. Jika orang-orang spirit Rache lainnya datang untuk menyerang, dia tidak akan bisa berhenti. Pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran berikutnya. Untungnya, dia telah melepaskan energi kegelapannya terlebih dahulu. Dia awalnya ingin menggunakan teleportasi spasial untuk menyerang, tapi dia bisa segera menggunakan energi kegelapannya untuk meninggalkan medan perang dan menyelamatkan dirinya tepat pada waktunya. Adegan yang mendebarkan. Luan menarik nafas dalam-dalam lagi, menenangkan dirinya, dan sekali lagi menggunakan angkatan luar angkasa untuk mengubah ruang di sekitarnya. Melalui teleportasi luar angkasa, dia tiba di ruang stabil yang paling dekat dengan medan perang dan kembali ke medan perang. Di medan perang, anggota klan Spirit Rache yang terluka parah terbang keruntuhan dengan kecepatan penuh ke sisi rekan mereka yang telah menjalani pengorbanan darah. Akibat dampak ledakan dan jatuhnya, tanah di sekitar rekannya telah meledak seluruhnya dan tidak tertutup oleh puing-puing. Ketika anggota Spirit Rache yang terluka parah melihat keadaan rekannya yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia secara pribadi telah membunuh banyak orang, dia hampir muntah. Tidak ada lagi kulit di tubuhnya, dan dagingnya rusak parah. Dia sepenuhnya berlumuran darah. Tak hanya itu, seluruh otot di tubuhnya pun pecah akibat ledakan tersebut. Tulangnya terlihat, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Kekuatan jubah darah dan pengorbanan darah terlalu besar. Bahkan jika itu dilepaskan keluar, mereka yang berada di tengah jubah darah dan pengorbanan darah harus menanggung tekanan yang sangat besar. Kemudian, kekuatan ledakan akan kembali terjadi. Dengan kata lain, jika dia tidak melepaskan jubah darahnya dan menggunakannya sebagai pengorbanan darah, kerusakan yang ditimbulkan pada musuh tidak akan berbeda dengan kerusakan yang ditimbulkan pada dirinya sendiri. Faktanya, kerusakan yang ditimbulkan pada dirinya mungkin lebih besar. Pada saat ini, anggota klan Spirit Rache ini berada di ambang kematian. Hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Anggota klan Spirit Rache yang terluka parah segera melepaskan kekuatan kematian untuk menyelamatkan rekannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut temannya yang berlumuran darah. Bahkan jika orang ini mampu bertahan dan tidak mati, tidak ada lagi kemungkinan dia bertarung dalam pertempuran ini. Sebenarnya mereka harus segera mengirim orang tersebut kembali ke markas untuk dirawat. Namun, mustahil bagi siapapun untuk membawanya kembali dari medan perang. Sebelum pertempuran usai, tidak ada yang bisa pergi. Terlebih lagi, Luan pernah berkata bahwa jika ada yang pergi, dia juga akan pergi. Hingga saat ini, dari 10 klan Spirit Rache, satu tewas dan satu lagi terluka. Namun, Luan tidak terlihat. Jika Luan benar-benar berhasil melarikan diri dari pengorbanan darah tanpa terluka, itu sama saja dengan membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. 8 anggota klan Spirit Rache melawan 8 anggota klan Fu Klan dan Luan. Tidak ada lagi keuntungan untuk dibicarakan. 4 anggota klan Spirit Rache mengepung 2 anggota klan Fu Klan. Dengan partisipasi Luan, itu berarti pertempuran lainnya terjadi antara 5 klan Spirit Rache dan 7 klan Fu Klan. Klan Fu Klan memiliki lebih banyak orang dan mampu mengulur waktu. Meski perlahan-lahan mereka terluka, mereka tetap bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati. Mereka memang dirugikan, namun situasi di medan perang dan hasil pertempuran sebelumnya membuat mereka percaya bahwa Luan bisa membalikkan keadaan. Mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk bertahan. Api suci Megalosaurus telah benar-benar menghilang, tetapi api suci Megalosaurus dan pengorbanan darah telah memberi waktu bagi anggota klan Fu yang sedang dikejar. Mereka telah membuka jarak lebih dari 15 ribu kaki. Anggota klan Fu Klan ini segera bergegas menuju temannya, ingin segera berkumpul kembali dengannya. Di kejauhan, Luan sekali lagi memasuki medan perang dengan kecepatan penuh. Dia terbang menuju tepi medan perang di tengah ruang yang kacau. Itu benar. Targetnya tetaplah klan Spirit Rache yang lebih lemah di tepi medan perang, dan bukan musuh yang lebih kuat di tengah medan perang. Selama dia bisa mengurangi jumlah musuh, bahkan jika yang mati lemah, keunggulan timnya akan segera terlihat. Dan target pertama Luan tidak lain adalah anggota klan Spirit Rache yang terluka parah. Luan ingin membunuh anggota klan Spirit Rache yang berada di ambang kematian, tapi dia ingin lebih membunuh anggota klan Spirit Rache yang terluka parah. Jika dia bisa melakukan itu, hanya akan ada tujuh anggota klan Spirit Rache yang tersisa. Cahaya merah darah menerobos ruang kacau dan bergegas menuju medan perang. Dia segera ditemukan oleh klan Spirit Rache di tepi medan perang. Luan langsung menuju medan perang. Ketika anggota klan Spirit Rache lainnya melihat ini, mereka menjadi sangat cemas. Mereka tahu bahwa Luan ingin menjatuhkan mereka satu per satu, jadi mereka tidak bisa membiarkan Luan berhasil. Karena itu, dua klan Spirit Rache yang mengejar klan Fouklan memilih untuk menyerah dan segera bergegas menuju Luan. Anggota klan Spirit Rache yang terluka parah juga tahu bahwa dia tidak bisa menyianyiakan waktu pada rekannya di depannya. Misi terpenting di medan perang adalah menyelesaikan misi, bukan menjaga teman-temannya. Kematian Luan adalah tujuan terpenting. Selama mereka bisa membunuh Luan, bahkan jika mereka bersepuluh mati di sini, itu akan sia-sia. Ledakan Segera, anggota klan Spirit Rache yang terluka parah juga bergegas menuju Luan. Dia masih memiliki kemampuan bertarung dan tidak lemah. Ketiga anggota klan Spirit Rache bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Lebih penting lagi, dua anggota klan Spirit Rache lainnya yang tidak terluka juga sangat kuat. Bagaimanapun, keduanya sangat dekat dengan pusat medan perang. Salah satu dari mereka hanya sedikit lebih lemah dari Kapten Spirit Rache. Keduanya terlalu cepat, Luan hanya bisa melihat bayangannya, dan bayangan itu sangat kabur. Anggota klan Fu Klan yang ditinggalkan terkejut saat melihat ini. Meskipun dia tidak perlu memberikan perhatian khusus pada Luan selama pertempuran, menurut hubungan normal antar rekan satu tim, dia tidak bisa membiarkan rekan satu timnya menghadapi serangan tiga anggota klan Spirit Rache sendirian. Karena itu, dia segera bergerak dan mengejar ketiga klan Spirit Rache dengan kecepatan penuh. Ledakan Kecepatan anggota klan Fu Klan tidak secepat anggota klan Spirit Rache. Karena itu, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Segera, dua pilar air dengan diameter lebih dari 500 kaki melesat keluar. Kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada kecepatan terbangnya, menghalangi jalan ketiga klan Spirit Rache. Namun, dengan kekuatan satu orang dan jarak antara mereka, efek serangannya tidak terlalu besar. Kedua klan Spirit Rache bahkan tidak melepaskan energi apapun untuk memblokir pilar air. Sebaliknya, mereka mengubah jalur penerbangan dan menghindari dua pilar air. Bagaimanapun, anggota klan Fu Klan tidak dapat mengubah jalur penerbangan mereka terlalu banyak dalam waktu singkat. Suara mendesing Kedua klan Spirit Rache sudah berada dalam jarak 15 ribu kaki dari Luan. Mereka tidak akan langsung menggunakan pengorbanan darah seperti yang dilakukan orang-orang Rasroh. Faktanya, mereka bahkan tidak menggunakan pengorbanan darah. Dengan kekuatan mereka, selama mereka menggunakan kekuatan penuh, tidak mungkin mereka tidak bisa membunuh Luan. 10 ribu kaki Kedua klan Spirit Rache telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Mereka terpisah sejauh 10 ribu kaki dan menyerang Luan dari kiri dan kanan. 80 ribu kaki Kedua klan Spirit Rache telah menyerang. Mereka tidak memiliki niat untuk melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Bagi mereka, bahkan teknik jiwa jarak jauh sudah cukup untuk menekan Luan. Kekuatan mereka yang kuat memberi mereka kepercayaan diri yang cukup. Keduanya membuat pose yang sama. Mereka mengatupkan kedua telapak tangan dan jubah berwarna merah darah bersinar terang. Kekuatan maut ditembakkan. Weng! Dua aliran kekuatan kematian melesat seperti penghalang dan menyelimuti Luan dari kedua sisi. 3540 Itu benar, ini adalah teknik roh berskala besar. Teknik roh ini begitu besar sehingga tak satu pun dari mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Untuk itu diperlukan kerja sama keduanya. Ada beberapa klan lain dalam klan Hachiko yang memiliki teknik roh serupa. Intinya, mereka mirip dengan formasi mantra, tetapi ketika dua orang bekerja sama untuk menyelesaikan satu teknik, kekuatan yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan jika keduanya bekerja sama. Formasi roh kematian yang sangat besar menyebar di udara, dengan cepat mengubah bentuknya dan meluas keluar dari kedua sisi penghalang seperti bunga yang sedang mekar. Namun, itu sebenarnya adalah formasi roh raksasa yang terus berubah dan berkembang. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah mencapai radius 40 ribu kaki dan masih terus meluas keluar. Apa ini tadi? Luan mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat kekuatan semacam ini sebelumnya, tapi kekuatannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia bahkan tidak perlu merasakannya untuk mengetahui seberapa kuatnya. Namun, teknik roh yang kuat ini tidak berguna melawannya karena masih ada jarak 60 ribu kaki di antara mereka. Dia bisa menggunakan teknik atribut kegelapan untuk berteleportasi. Namun, Luan tidak mau pergi. Jika dia berteleportasi setiap kali dia menemui masalah, dia mungkin akan terpaksa melarikan diri setiap kali dia menghadapi individu-individu spirit Rache yang jauh lebih kuat darinya. Dia hanya punya sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam pertempuran, yang berarti kubu klanfu secara alami kekurangan orang. Teknik atribut kegelapan memberinya kemampuan untuk berteleportasi. Setidaknya, itu hanya sarana bagi Luan untuk bertarung di medan perang, bukan untuk melarikan diri. Jika dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa mendapatkan pengalaman apapun dalam situasi hidup dan mati. Selain itu, ia akan mengembangkan mentalitas ingin melarikan diri setiap kali menemui masalah. Menghadapi teknik roh yang berkembang pesat, Luan segera melambat. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya dan melepaskan teknik atribut kegelapan dalam jumlah besar ke kedua sisi. Dimanapun teknik atribut kegelapan mencapainya, dia akan bisa berteleportasi ke sana. Metode pelarian ini jauh lebih cepat daripada sekadar terbang. Selain itu, spirit raceh harus menebak kemana harus pergi. Ketika mereka melihat teknik atribut kegelapan meledak di kejauhan, ekspresi kedua individu rasroh itu segera menjadi serius. Namun mereka tidak panik. Sebaliknya, telapak tangan mereka mengubah posisinya. Pilar kematian berbentuk berlian yang awalnya terjalin satu sama lain segera mengubah strukturnya. Area yang terus mereka kembangkan sebenarnya meluas dari lingkaran kedua sisi saat mereka mengejar dua kekuatan gelap. Kecepatan perluasannya sangat cepat, melampaui kecepatan kekuatan gelap yang meluas ke samping. Pada saat yang sama, kedua orang rasroh itu melaju menuju Luan, mendorong formasi raksasa menuju Luan. Bahaya! Luan mengerutkan alisnya. Ia tidak menyangka perubahan dalam seni spiritual ini begitu besar. Saat ini, jarak antara mereka berdua kurang dari dua ribu kaki. Luan melihat mantra spiritual besar yang datang padanya. Itu membentuk benua besar yang beberapa kali lebih besar dari pulau biasa. Hal ini membuat Luan mustahil untuk melarikan diri. Bahkan ketika Luan melepaskan kekuatan gelapnya lagi, mantra spiritual segera bereaksi dan mengikutinya. Kecepatan mundur Luan tidak bisa menandingi kecepatan serangan mantra spiritual, yang berarti dia hanya bisa ditelan. Namun meski begitu, Luan tidak meninggalkan medan perang. Mata gelapnya bersinar, dan sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri, langsung berpindah ke tepi energi gelap di sebelah kanan. Lebar vertikal seluruh seni roh sudah lebih dari 90 ribu kaki, dan Luan hanya berjarak 8 ribu kaki dari tepinya. Pada saat ini, mantra spiritual berjarak kurang dari 10 ribu kaki dari Luan. Dengan kecepatan serangan mantra spiritual, Luan tidak dapat melarikan diri dengan mempercepatnya untuk sementara. Tapi Luan tidak pindah ke sini untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meninju dengan sekuat tenaga. Fajar. Ledakan. Pada jarak sedekat itu, waktu pengisian daya untuk perpindahan skala besar terlalu singkat. Kalaupun bisa diisi, tidak butuh waktu lama untuk terbentuk di udara. Fajar adalah pilihan terbaik. Fajar menerobos udara dan menyerbu menuju formasi besar yang berjarak 8 ribu kaki. Fajar berjalan lurus dan akurat menuju salah satu pilar kematian dalam formasi berwarna darah. Ledakan. Kekuatan Fajar sangat besar, dan itu adalah satu titik kekuatan. Efek sebesar itu bukanlah tandingan daibrea. Satu pilar kematian langsung hancur, namun diameter pilar kematian hanya 100 kaki. Ada pilar kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi yang melebihi 90 ribu kaki. Melanggar satu bukan berarti Fajar bisa menembusnya. Ledakan. 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 Ketika Fajar menembus empat pilar kematian dan menghantam pilar kelima, dia terpaksa berhenti. Dia hanya memecahkannya tapi tidak menghancurkannya. Tapi Luan tidak panik saat melihat ini. Dia tidak terkejut karena dia telah mencapai tujuannya. Hanya menghancurkan empat pilar di tepinya tidak akan mempengaruhi stabilitas seluruh mantra spiritual. Tapi Luan tidak ingin menghancurkan mantra spiritual. Dia ingin menangkisnya. Kedua orang ras spiritual itu berjarak 10 ribu kaki satu sama lain, namun mereka berada di tengah-tengah mantra spiritual 90 ribu kaki. Luan berada jauh dari mereka. Dia memusatkan kekuatannya di satu sisi dan menyebabkan seluruh mantra spiritual kehilangan keseimbangan. Dengan dua orang ras spiritual sebagai porosnya, Luan memindahkannya. Ia bahkan lolos dari kendali salah satu ras spiritual. Mantra spiritual setinggi 90 ribu kaki dibelokkan ke satu sisi, menyebabkannya tidak mampu menutupi Luan. Luan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mantra spiritual belum sepenuhnya terbentuk, namun meski begitu, strukturnya sangat stabil. Meski di luar kendali, ia tidak meledak. Bahkan Luan tidak menyangka hal ini. Tapi karena memang begitu, dia mungkin bisa menggunakan mantra spiritual ini untuk melakukan sesuatu. Suara mendesing. Luan dengan cepat terbang ke salah satu sisi mantra spiritual. Di saat yang sama, dia menamparkan dengan satu telapak tangan. Segera, api suci Megalosaurus meraung. Di bawah kendali Luan, api suci Megalosaurus, yang panjangnya lebih dari 3.500 kaki, menggigit dan meraih ujung mantra spiritual. Ia terus mendorong mantra spiritual, menyebabkannya lepas kendali dan terbang menuju dua orang ras spiritual tersebut. Kedua orang ras spiritual itu jelas tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Orang ras spiritual yang digunakan sebagai poros mencoba yang terbaik untuk menstabilkan mantra spiritual, tetapi sangat sulit baginya untuk mengendalikan mantra spiritual sebesar itu. Namun kini, dia berada dalam posisi yang sulit. Kekuatan mantra spiritual ada pada dirinya. Dia tidak punya pilihan selain melawannya. Melihat api suci Megalosaurus mendorong mantra spiritual, orang ras spiritual lainnya segera terbang menuju api suci Megalosaurus. Ketika dia berada 20.000 kaki dari tepian, dia segera melepaskan sejumlah besar energi kematian dan menamparkan mantra spiritual. Dia bertarung melawan api suci Megalosaurus di sisi lain mantra spiritual. Ledakan. Harus dikatakan bahwa ras spiritual jauh lebih kuat daripada Luan. Bahkan jika mantra spiritual memiliki momentum yang kuat, dan bahkan jika Luan memiliki kaisar Megalosaurus di tubuhnya, api suci Megalosaurus masih dipaksa untuk dihentikan oleh orang ras spiritual dan menstabilkan mantra spiritual. Setelah melihat mantra spiritual telah stabil, orang ras spiritual sekali lagi menggunakan energi kematiannya untuk terhubung dengan mantra spiritual. Dia sebenarnya mengendalikan mantra spiritual. Dalam sekejap, pilar kematian yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mengunci kepala, cakar depan, dan batang tubuh Megalosaurus api suci. Mengaum. Api suci Megalosaurus yang terperangkap segera meraum. Selain amarah, ada juga rasa sakit pada aumannya. Namun, penyebaran mantra spiritual tidak berhenti. Pilar kematian menyebar dengan cepat dan dengan cepat mengunci tubuh api suci Megalosaurus yang panjangnya 35 ribu kaki. Seluruh tubuhnya dibelenggu, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya itu, sejumlah besar energi kematian dalam mantra spiritual juga telah menyerang api suci Megalosaurus, secara paksa mempengaruhi dan bahkan memutus hubungan Luan dengan api suci Megalosaurus. Hal ini membuat sangat sulit bagi Luan untuk mengendalikan api suci Megalosaurus agar meledak. Atribut kematian yang sangat kuat. Mantra spiritual ini telah mengeluarkan kekuatan kematian hingga tingkat yang sangat kuat. Api suci Megalosaurus hanyalah sebuah gerakan. Luan secara alami tidak peduli dengan keadaan api suci Megalosaurus dan segera memilih untuk menyerah. Pilar kematian melesat ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah akan menyelimuti Luan. Luan segera melepaskan energi gelapnya dan melampaui jangkauan pilar kematian. Namun, dia tidak segera keluar dari jangkauan pilar kematian. Sebaliknya, dia secara aktif menggunakan sebagian energi gelapnya untuk melakukan kontak dengan pilar kematian. Bang! Tidak ada cara untuk menolak sama sekali. Mengatakan bahwa pilar kematian tidak dapat dihentikan adalah hal yang berlebihan. Pilar kematian sepertinya tidak berpengaruh sama sekali karena mereka langsung memasuki pilar kematian. Suara mendesing. Sosok Luan langsung berpindah ke tepi pilar kematian dan terbang keluar dari pilar kematian. Ketika anggota klan Spirit Rache melihat ini, mereka segera mengendalikan beberapa pilar kematian untuk mengejarnya. Dua pilar kematian adalah yang tercepat, menyerang Luan dari kedua sisi. Saat dia melihat dua pilar kematian ini, mata Luan sangat gelap dan tenang. Kali ini, dia tidak menggunakan energi gelapnya, juga tidak menggunakan teknik gerakan apapun untuk menghindar. Matanya yang gelap memperhatikan saat dua pilar kematian dengan diameter seratus kaki menyerang langsung ke arahnya, tapi Luan hanya mengangkat tangannya. Telapak tangan Luan diarahkan ke dua pilar kematian, seolah-olah dia akan menerimanya secara langsung. Di sisi lain, anggota klan Spirit Rache yang telah melihat ini melalui mantra spiritual semi-transparan sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka Luan akan merespons dengan cara yang begitu bodoh. Mereka segera melepaskan seluruh kekuatan mereka, mengendalikan mantra spiritual mereka untuk menyerang Luan. Di saat yang sama, Luan mulai bergerak. Energi berwarna merah darah langsung keluar dari telapak tangannya menuju pilar kematian yang berjarak kurang dari 500 kaki darinya. Energi kematian Ketika adegan ini muncul, semua anggota klan Spirit Rache dan klan Fu yang melihat ini sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa selain alam Dewa Iblis dan Sueyi, Luan hampir tidak pernah menggunakan energi kematian dalam pertempuran. Terlebih lagi, energi kematian tidak dapat melawan mantra spiritual yang begitu kuat. Kemudian, ledakan. Energi kematian bertabrakan dengan pilar kematian. Terima kasih telah menonton!